KIN VE YANG MELAMBAIKAN TANGANNYA, DAN DUA HANTU, SATU TUA DAN SATU MUDA, MUNCUL. Mereka adalah lelaki tua berambut darah dan lelaki muda yang muncul di lembah es. Mu Qing menatap mereka berdua dan segera membuka mata yang melihat segalanya. Hmm. Namun, setelah mengintip beberapa saat, ekspresi Mu Qing menjadi sangat aneh. Ada apa? KIN VE YANG DAN YANG LAINNYA MENATAPNYA DENGAN CURIGA. Mu Qing berkata, mereka tinggal di pegunungan yang dalam, tetapi selain mereka berdua, tidak ada orang ketiga. Hanya mereka berdua. KIN VE YANG MENGERUTKAN KENING. Ini tidak masuk akal. Setelah pembantaian di kota Tiansuan, ada total sepuluh orang dengan topeng hantu. Kalau bicara logika, ini pastilah sebuah geng misterius yang terorganisasi dengan baik dan disiplin. Karena itu geng, pasti ada markasnya. Bagaimana mungkin hanya mereka berdua di pangkalan itu? Hanya ada satu penjelasan. Tempat yang sedang dilihat Mu Qing sekarang mungkin hanya kediaman pribadi mereka, bukan markas geng misterius ini. Mata Long Chen berkedip. HEM. KIN VE YANG MENANGGUP, MENATAP MU KING DAN BERTANYA, APAKAH KAMU TAUU DI MANA ITU? Bagaimana saya tahu? Meskipun aku bisa memata-matai keberadaan mereka, aku sama sekali tidak mengenal Sentral Dinasti. Aku tidak tahu tempat itu. Mu Qing menggelengkan kepalanya. KIN VE YANG MENUNG SEJENAK LALU BERKATA, JELASKAN TEMPAT ITU DAN BIARKAN DONG KIN MELIHATNYA. Mu Qing mengangkat tangannya dan melambai. Dalam kehampaan, sebuah gambar segera muncul. Dalam gambar itu, tampak puncak-puncak yang mengjulang tinggi, pepohonan hijau yang subur, dan sungai-sungai yang mengalir deras. Binatang buas dapat terlihat di mana-mana. Di tepi sungai, ada sebuah bangunan kayu tua yang kecil. Bangunan itu tampak sangat sederhana dan tanpa hiasan. Di depan bangunan kayu itu, ada halaman kecil. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda sedang duduk di halaman, minum teh dan mengobrol. Mereka mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dan tidak ada aura yang kuat, seolah-olah mereka adalah dua orang biasa yang bersembunyi di pegunungan. Dong Qin melirik gunung-gunung dalam gambar, dan setelah beberapa saat, mengerutkan kening dan berkata, gunung ini terlihat biasa saja, dan tidak ada tanda-tanda yang jelas. Tidak ada cara untuk mengidentifikasi di mana letaknya. MENDENGAR KIN VE YANG DAN YANG LAINNYA TIDAK BISA MENAHAN DIRI UNTUK TIDAK MENGERUTKAN KENING. Jangan khawatir. Selama mereka berada di dinasti tengah, aku punya cara untuk menemukan mereka. Dong Qin menghiburnya dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Sekelompok orang itu menatapnya dengan bingung. Weng. Sesaat berlalu, batu transmisi suara ilahi akhirnya bereaksi. Sosok ilusi muncul, itu adalah Dong Yulan. Qin Fei Yang dan yang lainnya secara sadar menarik diri dari garis pandang Dong Yulan. Kiner. Dong Yulan menatap Dong Qin, wajahnya penuh kegembiraan. Dia bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja selama periode ini? Saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Semuanya baik-baik saja. Dong Qin mengangguk. Melihat Dong Qin yang berseri-seri dan ceria, hati Dong Yulan yang khawatir akhirnya tenang. Dia tersenyum dan berkata, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kakek dan nenekmu? Apakah semuanya baik-baik saja? Dong Qin bertanya. Kami semua baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Jaga dirimu baik-baik di luar. Kata Dong Yulan. Saya akan. Dong Qin mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Dong Yulan melihat sekeliling Dong Qin dan tiba-tiba bertanya, Qin Fei Yang, si Gilamo, Raja Serigala bersayap emas, mereka seharusnya ada di sampingmu sekarang. Ah. Dong Qin tercengang. Bagaimana ibunya tahu? Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dengan sedikit terkejut. Qin, R. Apakah menurutmu ibumu bodoh? Kau berhasil keluar dari dunia kura-kura hitam tanpa cedera dan membunuh kerabat sembilan panglima besar dalam satu malam. Bagaimana mungkin tidak ada yang menolongmu? Tak lama kemudian, Long Qin muncul di hadapan publik dan membunuh sembilan panglima besar di gunung ibu kota kekaisaran serta menghancurkan kota Hansong. Semua ini tidak mungkin hanya kebetulan. Dong Yulan tersenyum. Dong Qin menatap ibunya dengan bingung. Dia tiba-tiba menyadari. Ibu di depannya jauh lebih pintar daripada ayahnya yang terlalu percaya diri. Karena kamu sudah mengatakan begitu banyak. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum, lalu berjalan ke sisi Dong Qin. Seperti yang diharapkan. Dong Yulan bergumam. Qin Fei Yang, Si Gilamo, Raja Serigala Sayap Emas, Long Chen, Long Qin. Ada juga leluhur iblis, Mu Tianyang, Mu Qing, Li Feng, Dong Zheng Yang. Meskipun dia tidak mengenal beberapa orang ini, dia pernah mendengar tentang perbuatan mereka. Sama seperti mata keputusasaan milik leluhur Vien. Mata jahat Mu Tianyang. Mata Mu Qing yang melihat segalanya. Ketika Li Feng membantai pegunungan Naga Langit, dia mengaktifkan tubuh boneka aslinya. Awalnya, Dong Yulan masih sangat khawatir. Lagi pula, orang-orang ini bukanlah orang baik. Tapi pada saat ini, melihat kelompok Qin Fei Yang yang berdiri di belakang putrinya, dia samar-samar mendapat ilusi bahwa orang-orang yang berdiri di belakang putrinya bukanlah sekelompok orang, tetapi sekelompok pendukung yang kuat dan berkuasa. Karena itu, dalam hatinya, dia bukan saja tidak melawan, dia malah sangat bersyukur. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang terbaik untuk putrinya. Bibi. Ini pertama kalinya kita bertemu secara resmi. Saya harap Bibi tidak terlalu jijik dengan kita. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kamu terlalu baik. Dong Yulan tersadar dan segera melambaikan tangannya. Saya harus berterima kasih karena Anda tidak menyakiti putri saya. Bahkan sekarang, Anda membantu saya merawatnya. Dong Qin sekarang adalah teman kita. Merawatnya sudah menjadi kewajiban kita. Qin Fei Yang tersenyum. Terima kasih. Dong Yulan sangat tersentuh. Dari kalimat ini, tidak sulit untuk dipahami bahwa meskipun putrinya berada di dunia kura-kura hitam dan mengikuti kelompok orang ini, dia tidak menderita sedikitpun keluhan. Karena kelompok orang ini telah memperlakukan putrinya sebagai keluarga mereka. Ibu. Situasi saya. Dong Qin masih sedikit gugup. Bagaimanapun juga, Qin Fei Yang dan kelompoknya adalah musuh dinas di tengah. Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah membicarakannya dengan kakek dan nenekmu. Apapun yang Anda lakukan, kami akan mendukung Anda. Kita harus mengakui bahwa Dong Yulan adalah seorang ibu yang penyanyang. Terima kasih, Ibu. Hati Dong Qin sakit dan air mata mengalir tak terkendali. Anak konyol. Kami adalah keluargamu. Jika kami tidak mendukungmu, siapa yang akan kami dukung. Namun, bila perlu, kami juga akan membuat beberapa keputusan yang tidak dapat Anda terima. Jika saatnya tiba, saya harap Anda dapat memahami kami. Kata Dong Yulan. Saya bisa mengerti. Dong Qin mengangguk. Karena dia tahu bahwa keputusan apapun yang diambil ibunya, itu adalah untuk kebaikan orang banyak dan dirinya. Dong Yulan tersenyum dan bertanya, mengapa kamu mengirim pesan kepada ibu sekarang? Yang. Iya. Saya ingin meminta Anda untuk membantu kami menyelidiki suatu tempat. Long Qin memutar batu transmisi suara dan mengarahkannya ke pegunungan yang diproyeksikan Mu Qing. Dong Yulan menatapnya sejenak dan mengerutkan kening. Tempat ini terlalu biasa. Aku khawatir akan butuh waktu untuk menemukan tempat ini. Apakah kamu sedang terburu-buru? Dong Qin tidak menjawab dan menoleh ke Qin Fei Yang. Tidak perlu terburu-buru. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika tidak terburu-buru, saya bisa melakukannya dengan perlahan. Bagaimanapun. Situasi di dinasti tengah sekarang sangat kacau. Jika kita bertindak terlalu jauh, itu bisa menimbulkan kecurigaan. Kata Dong Yulan. Oke. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Tetapi Anda harus memberitahu orang-orang Anda agar tidak bertindak gegabuh saat mereka menemukan tempat ini karena orang-orang yang bersembunyi di sini adalah para pembunuh yang membantai kota Tian Suan. Mereka sangat berbahaya. Qin Fei Yang mengingatkan. Hmm. Dong Yulan sedikit tertegun dan bertanya dengan curiga, kamu tidak membantai kota Tian Suan. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika bukan kamu, mengapa ada rumor di mana-mana yang mengatakan bahwa kamu pelakunya? Dong Yulan mengerutkan kening. Bukankah ini sangat normal? Sekarang, kapanpun sesuatu terjadi di dinasti tengah, itu akan dikaitkan dengan kita. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Itu tidak masalah. Dong Yulan tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah, tunggu kabar dariku. Setelah mengatakan itu, dia mematikan batu transmisi suara. Pada saat ini, dia berdiri di ruang rahasia dan menyimpan batu transmisi suara. Setelah merenung sejenak, dia membuka pintu batu ruang rahasia itu. Namun, ketika dia berjalan ke pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tidak. Putrinya sekarang bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Berbicara secara logis. Beberapa tahun yang lalu, ketika menghadapi rencana Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan, seharusnya Qin Fei Yang dan yang lainnya yang datang membantunya. Tapi pada akhirnya, mengapa orang yang datang membantunya adalah saudara Lu Yun Tian? Putrinya. Qin Fei Yang. Lu Yun Tian. Mungkinkah? Tatapan mata Dong Yuan bergetar dan wajahnya tak bisa tidak menjadi pucat. Jika memang benar seperti yang dipikirkannya, maka rahasia yang tersembunyi di sini terlalu mengerikan. Putriku. Ini bukan lelucon. Satu langkah yang salah dan tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Kau harus melindungi dirimu dengan baik. Dong Yuan bergumam dan segera pergi. Dia adalah orang yang sangat bijaksana. Sekalipun dia memikirkannya, dia tidak akan mengatakannya keras-keras. Karena ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan. Dalam sekejap mata. Lebih dari sebulan telah berlalu. Selama kurun waktu ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan sepenuh hati berkultivasi di alam kura-kura hitam. Saat leluhur iblis dan Li Feng berturut-turut memahami kehendak dao surgawi, yang lainnya, seperti Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, Tang Hai, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya, juga berturut-turut mencapai langkah terakhir dalam memahami kehendak dao surgawi. Empat benua besar. Seorang wanita berpakaian putih turun ke langit di atas sebuah desa. Desa ini tampak sangat biasa di permukaan, tetapi jika kau melepaskan indera ketuhananmu, kau akan menemukan bahwa ada niat membunuh tak berujung yang tersembunyi di sini. Di sekitar desa, ada kekuatan hukum yang tak terlihat. Begitu masuk, bahkan seorang ahli dengan senjata ilahi berdaulat akan mati di tempat. Di tanah desa juga ada susunan waktu. Tetapi ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang dapat dilihat hanyalah desa pegunungan kecil yang terpencil, tenang, dan tampak terisolasi. Di pintu masuk desa, beberapa pria tua berkumpul untuk bermain catur. Kakak kedua, tidak seperti ini. Sudah berapa kali kukatakan padamu. Kau harus mengepung mereka seperti ini untuk bisa menjatuhkan bidak catur lawan. Tidak, 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 apakah kamu tahu cara melakukannya atau tidak? Itu benar-benar prinsip yang tidak pernah berubah. Di manapun, orang-orang yang menonton permainan catur selalu lebih cemas daripada orang-orang yang bermain catur. Diam! Kalian yang main catur atau aku yang main catur? Begitu kuat, kalian berhasil. Jilaur melotot ke arah mereka. Mereka terus berceloteh dan gendang telinganya hampir meledak. Tidak jauh. Lima orang wanita tua berjongkok di tepi sungai dan mencuci pakaian. Ketika mendengar pertengkaran itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat tidak berdaya. Lima puluh atau enam puluh meter di atas sungai, ada dua lelaki tua yang duduk bersama seperti lelaki tua pada umumnya. Mereka masing-masing memegang pancing buatan sendiri di tangan mereka dan sedang memancing. Mereka adalah Bos Ji dan Master Ji ke-9. Mereka tipikal. Mereka tidak pandai bermain catur, tetapi mereka suka bermain catur. Master ke-9 Ji memandang Jilaur dan yang lainnya lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan sarkastis. Kalau bukan karena anak itu yang mengajarimu, apakah kau bisa jago main catur? Bos Ji menatapnya dengan jijik. Apakah Anda mengungkapkan ketidakpuasan Anda dalam hati? Mengapa kita tidak bertanding juga? Master ke-9 Ji menoleh dan menatap Bos Ji dengan tatapan provokatif. Apakah kau pikir aku tidak berani? Bos Ji penuh semangat juang dan hendak mengeluarkan papan catur. Namun tiba-tiba, dia seperti merasakan sesuatu dan menatap langit di seberang sungai. Ketika dia melihat wanita berpakaian putih berdiri di kehampaan, pupil matanya langsung mengecil. Dia seorang ahli. Bahkan dia merasa terancam oleh seorang ahli. 4.532 Itu benar-benar kehidupan yang dirindukan orang. Wanita itu berdiri di udara dan memandang segala sesuatu di desa, dan secerca senyum muncul di matanya. Suara mendesing. Kemudian, dia melangkah maju, melangkah di udara, dan mendekati desa itu. Hah! Old Jidan yang lainnya yang tengah berdebat, memperhatikan wanita itu dan menatapnya dengan curiga. Junior Jisui menyapa senior. Wanita itu mendarat di seberang sungai dan membungkuk kepada para tetua. Itu benar. Dia adalah istri kaisar. Namun di hadapan Old Jidan yang lainnya, dia merendahkan dirinya dan menyebut dirinya junior. Itu jelas. Prestige bos Jidan yang lainnya sangat tinggi. Tentu saja. Itu juga ada hubungannya dengan usia mereka. Mereka semua orang tua kolot. Jisui adalah seorang bangsawan dan berkuasa, namun di hadapan para tetua, dia tampak seperti anak kecil. Dengarkan Sui. Old Jidan yang lainnya meletakkan barang-barang mereka dan berdiri untuk mengamati wanita itu. Nama itu terdengar familiar. Tiba-tiba, tatapan mata Jitua berubah dingin. Tubuhnya memancarkan energi tajam, dan dia berbicara dengan suara rendah. Jadi itu kamu, gadis kecil. Saya tidak menyangka orang-orang senior akan mengingat saya. Jisui tersenyum. Para tetua berkumpul di pintu masuk desa. Mereka tidak berniat mengundang Jisui masuk. Situaji mengepalkan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, Apa yang kau lakukan di sini? Jisui tampaknya sudah menduga hal ini, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum dan berkata, Aku datang untuk mengunjungimu. Datang untuk mengunjungi kami. Haha. Gadis kecil, apakah menurutmu kita pikun? Apakah kamu tidak tahu gaya keluarga kekaisaran? Kamu tidak berkunjung tanpa alasan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan berlama-lama. Kata Jitua. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat mendengar ejekan dalam kata-katanya. Jisui tidak marah. Dia tersenyum. Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuan para senior. Ketika sekelompok tetua mendengar ini, hati mereka bergetar. Datang jauh-jauh dari dinasti tengah keempat benua dan mengunjungi mereka secara pribadi, bukanlah masalah kecil. Apakah ini ada hubungannya dengan Kinfei yang dan yang lainnya? Para senior, kalian pasti sudah tahu bahwa Kinfei yang dan yang lainnya telah memasuki dinasti tengah, kan? Jisui tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Apa? Mereka sudah memasuki dinasti tengah. Kelompok tetua itu terkejut. Namun dalam hatinya, dia berpikir bahwa kelompok bajingan ini memang kuat. Mereka benar-benar berhasil masuk ke dinasti tengah. Kamu tidak tahu. Jisui curiga. Aku tidak tahu. Kami tidak mengenal mereka. Kami pikir mereka bersembunyi di suatu tempat dan berkultivasi secara menyendiri. Aku tidak menyangka mereka sudah memasuki dinasti tengah. Empat benua besar kita akhirnya bisa merasakan kedamaian. Meskipun begitu, aku yakin dinasti sentral sedang ramai saat ini. Ji Laoshi mencibir. Sadenfrude dalam kata-katanya sama sekali tidak ditutupi. Ji Suyi memaksakan senyum. Sekelompok barang antik tua yang kuat ini sungguh tidak memberinya wajah apapun. Untungnya, dia datang sendiri. Jika dia mengirim orang lain ke empat benua besar, bukankah mereka akan berselisih dengan para tetua yang agresif ini di tempat? Wanita tua, pergilah dan siapkan meja berisi makanan dan anggur yang lesat. Para penjahat ini telah meninggalkan empat benua besar. Kita harus merayakannya. Ji Laor menoleh kenyonya muda kedua dan berbicara dengan penuh semangat. Dia tampak seperti bocah berusia 80 tahun. Para senior, bisakah kalian bersikap sedikit lebih pendiam? Ji Suyi tersenyum kecut dan mendesah pada para tetua, baik itu dinasti tengah atau empat benua besar, kita semua adalah bagian dari kerajaan ilahi. Tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Ji Laoshi yang pemarah sudah mengamuk, kau tahu kita bagian dari kerajaan ilahi. Kalau kamu tahu, kenapa kamu lebih menyukai yang satu dibanding yang lainnya? Lebih memilih yang satu dibanding lainnya? Ji Suyi terkejut. Berpura-pura bodoh. Selama bertahun-tahun, apa yang telah kita, naga emas ungu, lakukan untuk kerajaan ilahi? Saya yakin Anda tahu itu tanpa saya beritahu. Dan hasilnya, apa yang telah kita peroleh? Yang Anda dapatkan adalah ketidakpercayaan dan peran sebagai umpan meriam. Lihatlah para bis dan oceanit. Apa yang telah mereka lakukan untuk kerajaan ilahi? Namun, mereka menerima kekuatan asal-usul. Jika ras naga ilahi emas ungu, ras manusia, dan ras dewa semuanya dapat memperoleh secercah kekuatan asal, apakah Qin Feiyang dan yang lainnya akan mampu bersikap begitu sombong di negara ilahi kita begitu lama? Ji Laoshi mencibir. Ketidakpercayaan. Serdadu umpan meriam. Ji Suyi bingung, dari mana ini datangnya? Dong Qingyuan, Neptunus, dan dewa naga, mengatakannya sendiri. Dinasti tengah selalu memperlakukan naga emas ungu, manusia, dan dewa sebagai umpan meriam. Apa? Kau masih tidak mau mengakuinya? Ji Laoshi mencibir. Jadi begitu. Anda sungguh tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Suyi mengerutu. Mengatakan sesuatu seperti itu, bukankah itu hanya menambah kekacauan di kerajaan ilahi? Tidak mengherankan para tetua begitu pasif ketika menyangkut Qin Feiyang dan yang lainnya. Alasannya karena mereka sudah merasa tidak puas. Ji Suyi menarik nafas dalam-dalam dan membungkuh, saya minta maaf atas nama mereka, para senior. Saya tidak bisa menerimanya. Ji Laoshi mendengus. Ji Suyi tersenyum tak berdaya, mengenai kekuatan asal-usul yang kau bicarakan, aku benar-benar tidak tahu apapun tentangnya. Itu adalah keputusan ayahku, dan aku tidak punya hak untuk ikut campur. Ayahnya adalah penguasa kerajaan ilahi. Berhenti, berhenti. Jangan terus mengucapkan kata-kata sombong itu. Cepat dan katakan padaku tujuanmu. Kelompok orang tua itu sangat tidak sabaran. Tujuan junior ini sederhana. Junior ini berharap kamu dapat mengikuti junior ini ke dinasti tengah dan membantu membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kata Ji Suyi. Para tetua saling bertukar pandang. Apa? Anda ingin kami membantu di sentral dinasti? Bukankah dinasti tengah dipenuhi oleh para ahli? Mereka bahkan memiliki pasukan dewa kematian yang mengerikan. Bagaimana mungkin kekuatan sekuat itu tidak mampu menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya? Seberapa besar pertumbuhan mereka di sentral dinasti selama ini? Itu benar-benar topik yang luar biasa. Dinasti tengah begitu kuat, namun mereka terpaksa datang jauh-jauh ke empat benua besar untuk memohon bantuan mereka. Aku tidak tahu detailnya, tapi bocah-bocah nakal itu sungguh menjanjikan. Ji Lao Shi mencibir. Ji Lao Shi bertanya, haruskah kita pergi ke dinasti tengah? Tak seorang pun bicara. Mereka menatap ke arah Bos Ji dan Tuan Ji-u. Bos Ji dan Tuan Ji-u pun terdiam. Sejujurnya, sebelum kami datang ke empat benua besar, kami mencoba mengepung mereka. Kami mengerahkan semua ahli Dao Surgawi dinasti tengah. Tetapi pada akhirnya, bukan saja kami tidak dapat membunuh mereka, tetapi dinasti tengah juga menderita kerugian besar. Bahkan putri junior ini pun akan mati di tangan mereka jika junior ini tidak mengambil energi sumberku untuk dipertukarkan dengan mereka. Itulah sebabnya saya datang ke sini khusus untuk meminta bantuan kalian, para senior. Ji-sui menghela nafas. Kau tidak bercanda, kan? Semua ahli Dao Surgawi dinasti tengah tidak bisa membunuh mereka. Para tetua pun terkejut. Ini sungguh di luar imajinasi mereka yang terliar. Apakah anak muda ini terlihat seperti sedang bercanda? Semua perkataan junior itu benar. Kelompok Qin Fei Yang mungkin jumlahnya kecil, tetapi masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari kita. Terutama Qin Fei Yang, Xi Gilamo, dan Long Chen. Kekuatan tempur yang mereka miliki sekarang cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan dewa kematian. Ji-sui menghela nafas. Ketika sekelompok tetua mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak berakting, mereka benar-benar terkejut. Sudah berapa lama sejak mereka memasuki dinasti tengah? Mereka telah tumbuh pesat dalam waktu yang singkat. Mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi dilihat dari ekspresi Ji-sui, kelompok Qin Fei Yang merupakan ancaman serius bagi dinasti tengah. Para senior, silakan ikut saya ke sentral dinasti. Ji-sui menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk. Mata bos Ji berbinar, Pak Tua Ji-u, bagaimana menurutmu? Ayo pergi. Tentu saja. Medan Perang Masa Depan akan berada di dinasti tengah. Jika kita tidak pergi, anak-anak ini akan sendirian di sentral dinasti. Mereka mengambil risiko untuk menyerang dinasti tengah demi keselamatan tiga ras utama, dan mengalihkan Medan Perang Masa Depan ke dinasti tengah. Bisa dibilang begitu. Mereka selalu memikirkan kita. Jika kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun, bukankah itu terlalu kejam? Kata Ji-u Tua. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertarung sendirian di dinasti tengah. Kita harus membantu mereka. Sebelumnya, kami tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk memasuki dinasti tengah. Namun, kini, kesempatan itu ada di depan mata kami. Bagaimana mungkin kami melewatkannya? Kata Old Ji-u dengan nada tegas. Baiklah. Bos Ji setuju. Karena Medan Perang berada di dinasti tengah, mereka akan pergi ke sana dan menyelesaikan masalah dengan kelandong. Tetapi, mereka tidak dapat menyetujuinya dengan mudah. Mereka harus membuat dinasti tengah membayar. Mata Bos Ji berbinar saat menatap Ji-u Yi, kita bisa pergi ke dinasti tengah, tapi kita punya tiga syarat. Ji-u Yi sangat gembira dan berkata, Ya, tolong beritahu aku. Pertama, sebelum kita memasuki dinasti tengah, Anda tidak boleh mencampuri tindakan kami. Pendeknya. Kita harus memiliki kebebasan mutlak dan hak untuk memilih. Kata Bos Ji. Begitulah seharusnya. Ji Suyi mengangguk. Kedua, berikan kami sedikit energi sumber. Lagi pula, saat waktunya tiba, orang-orang yang akan kami hadapi adalah Kinfei Yang dan yang lainnya. Kami pasti perlu memiliki beberapa cara untuk melindungi diri kami sendiri. Kata Bos Ji. Ketika Ji Laoshi dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua memandang Bos Ji dengan kagum. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kekuatan asal dan menggunakannya melawan dinasti tengah. Ini. Ji Suyi ragu sejenak, namun mengangguk, Baiklah, aku akan memberikan kalian masing-masing seutas kekuatan asal. Ada pun syarat ketiga. Mata Bos Ji bersinar dengan niat membunuh. Merasakan niat membunuh, mata Ji Suyi berkedut. Dia punya firasat buruk tentang ini. 4533. Pada saat yang sama. Di antara alis Ji Lao, R dan yang lainnya, niat membunuh dan kebencian yang kuat juga merayapi. Bahkan Master Ji ke-9. Bos Ji berkata kata demi kata, syarat ketiga adalah aku menginginkan nyawa Dong Jin Siang, Dong Liming, dan yang lainnya. Sudah kuduga. Ji Suyi menghela nafas. Itu seperti yang dipikirkannya. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melepaskan simpul ini? Tuan Tua Ji berkata dengan suara berat, seharusnya kau yang tahu mengapa aku ingin membunuh mereka. Aku tahu. Tapi ini sudah lama sekali. Apakah perlu terus-terusan mengungkitnya? Ji Suyi menghela nafas. Perseteruan berdarah tidak akan pernah terlupakan, tidak peduli sudah berapa lama. Yu Lao sudah meninggal. Meskipun Yu Lao mati di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia pantas mendapatkannya. Namun, kita harus secara pribadi memenggal kepala orang-orang yang tersisa dan membuat mereka membayar dosa-dosa yang mereka lakukan di masa lalu. Wajah Bos Ji berubah. Dia belum pernah melihatnya begitu ganas. Dia seperti iblis. Bahkan Ji Suyi merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kondisi ini. Ji Suyi terdiam beberapa saat. Ia menatap Bos Ji dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak setuju. Haha. Bos Ji tertawa. Jawaban ini sesuai dengan harapannya. Tetapi justru karena hal inilah dia merasa sedih. Tidak peduli seberapa besar kontribusi naga emas ungu terhadap kerajaan ilahi, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kelandong. Penatua, saya mengerti perasaanmu. Namun, ini bukan sesuatu yang dapat saya putuskan. Bagaimana kalau begini? Ikutlah denganku ke dinasti tengah. Saat kau bertemu dengan Yang Mulia, kau bisa bicara dengannya. Saya yakin Yang Mulia akan melindungi Dong Jin Siang dan yang lainnya, dan akan memberi Anda kompensasi. Ji Suyi menatap lelaki tua itu dengan penuh ketulusan. Kompensasi. Menurutmu, dengan status dan kekuasaan kita, apa yang bisa memberi kompensasi kepada kita? Magna terbesar. Senjata Dominator. Apakah menurutmu kami peduli? Ji Lao Shi mendengus. Apa yang disebut kompensasi itu hanyalah lelucon besar. Tetapi, Ji Suyi tampak gelisah dan mendesah, Senior, aku benar-benar tidak ingin menggunakan kekerasan. Jadi, aku harap kalian bisa menghargaiku. Masih mengancam kita. Ji Lao Shi memelototinya. Tidak ada ancaman. Namun, jika aku benar-benar dipaksa melakukan hal seperti itu, Junior ini tidak punya pilihan selain melakukan hal ini. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun para tetua sebelum dia memiliki 3.000 klon dan memanfaatkan kehendak surga, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Ini karena energi asal yang dibawanya cukup untuk menekan sekelompok orang. Anda. Ji Lao Shi mendidih karena amarah. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia bisa mengalahkan mereka? Namun, Ji Ji Suyi menghentikan Ji Suyi dan berkata, Baiklah, sesuai keinginanmu. Kami akan pergi bersamamu ke dinasti tengah dan bernegosiasi dengan Kaisar. Terima kasih, Tuan Ji Suyi. Ji Suyi tersenyum penuh terima kasih, kita juga harus memanggil Raja, Raja Ilahi, dan Yang Maha Kuasa. Mereka akan sangat membantu dalam perang ini. Terserah kamu. Beritahu saja kami kapan kau akan pergi. Ji Lao Ji Suyi berkata dengan tenang. Dipahami. Kalau begitu, adik kelas ini akan pergi. Ji Suyi membungkuk, membuka terowongan ruang waktu, dan pergi dengan perasaan puas. Orang-orang tua ini sulit diajak berurusan. Tetapi setidaknya mereka tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Kakak Ji U, apa yang sedang kamu pikirkan? Ini adalah kesempatan yang bagus. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka membunuh Dong Jin Siang dan yang lainnya? Ji Lao Shi menatap Ji Ji U dengan curiga. Anda. Kamu masih muda, jangan terlalu impulsif. Dong Jin Siang dan yang lainnya adalah keturunan langsung dari klan Dong. Apakah menurutmu Kaisar dan Ji Suyi akan membiarkan kita membunuh mereka? Ji Ji U menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak membunuh mereka, kami tidak akan pergi. Ji Lao Shi mendengus. Tidak mau pergi. Jika kita tidak pergi ke dinasti tengah, klan naga emas umu kita akan menghadapi kepunahan. Karena Ji Suyi berani datang ke empat benua besar sendirian untuk mencari kita. Itu artinya dia percaya diri. Jangan khawatir. Begitu kita memasuki dinasti tengah, bahkan jika Kaisar tidak setuju, kita masih punya banyak kesempatan untuk membunuh Dong Jin Siang dan yang lainnya. Ji Ji U tersenyum dingin. Ji U tua benar. Dulu kami tidak bisa membalas dendam, bukan karena kami tidak cukup kuat, tetapi karena kami tidak bisa memasuki dinasti tengah. Namun sekarang, keadaannya berbeda. Selama kita berhasil memasuki dinasti tengah, membunuh Dong Jin Siang dan yang lainnya akan menjadi hal yang mudah. Bos Ji mencibir. Dia hendak menyerah terhadap kebencian di hatinya. Karena, jika mereka tidak bisa memasuki dinasti tengah, tidak peduli seberapa kuat mereka. Batas antara dinasti tengah dan empat benua besar merupakan jurang yang tidak dapat diseberangi. Namun betapa terkejutnya mereka. Sekarang, Kaisar dan istrinya telah mengambil inisiatif untuk mengundang mereka ke dinasti tengah. Hal ini memicu kebencian yang telah lama terpendam di hati mereka. Pada saat yang sama. Dinasti tengah. Qin Fei Yang dan yang lainnya belum kembali ke kota angin hijau. Sebulan di dunia luar sama dengan 200 ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Bersenandung. Dong Qin diatur untuk tinggal di sebuah halaman di tanah iblis. Dia tinggal sendirian. Suasananya tenang. Tiba-tiba, batu transmisi berdering, memecah kesunyian. Dong Qin mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan melihatnya. Jejak harapan muncul di matanya. Dia segera mengaktifkannya. Citra Dong Yulan muncul. Apakah ada berita? Dong Qin bertanya. Dong Yulan menggoda? Mengapa kamu terlihat lebih tidak sabaran daripada Qin Fei Yang dan yang lainnya? Tampaknya Anda telah sepenuhnya terintegrasi dengan tim mereka. Ibu. Dong Qin tersipu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Saya benar-benar penasaran. Pesona apa yang mereka miliki sehingga membuat Anda mengikuti mereka begitu cepat. Dong Yulan penasaran. Tidak. Tidak bisakah kau tidak menertawakanku? Saya terpaksa. Saya tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Kata Dong Qin. Benarkah begitu? Mengapa saya tidak bisa melihat bahwa Anda dipaksa? Dong Yulan menatapnya dengan tatapan menggoda. Saya. Dong Qin kebingungan sejenak. Oke. Oke. Aku tidak akan menggodamu lagi. Karena kamu sudah memutuskan, maka ikutilah dengan baik. Mungkin ini akan menjadi kesempatan untuk mengubah nasib kita. Meskipun kami menjadi keluarga nomor satu di dinasti tengah berkatmu, kami tetap tidak ada bedanya dengan semut di mata sepuluh keluarga teratas. Dong Yulan menghela nafas dan menatap Dong Qin. Aku sudah tahu tentang tempat itu. Namanya Gunung Macan Hitam. Letaknya di tempat terpencil di bagian selatan dinasti tengah. Gunung Harimau Hitam. Dong Qin bergumam dan bertanya, apakah kita sudah memberitahu mereka? Tidak. Dong Yulan tersenyum. Baiklah. Saya akan memberitahu Qin Fei Yang dan yang lainnya sekarang. Dong Qin segera berdiri. Hati-hati. Juga, jangan muncul kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Dong Yulan mengingatkan. Aku tahu. Dong Qin menganggup dan mematikan batu transmisi. Dia berjalan keluar dari halaman dan menuju kastil kuno. Gunung Harimau Hitam. Namanya berasal dari seekor Harimau Hitam. Konon katanya di sini pernah lahir seekor Harimau Hitam yang memiliki kekuatan Dao Surgawi. Harimau itu sangat kuat, tetapi menghilang tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah muncul lagi. Mengenai kebenaran rumor ini, tidak ada cara untuk mengverifikasinya. Bagaimanapun, makhluk hidup di daerah ini selalu waspada terhadap Gunung Macan Hitam. Wih. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita turun di langit di atas tepi Gunung Black Tiger. Pria itu mengenakan jubah putih bersih. Tubuhnya setinggi tujuh kaki tegak lurus seperti pohon pinus besi. Matanya seperti bulan dan bintang yang bersinar terang, memancarkan aura yang luar biasa. Wanita itu tingginya sekitar 1,8 meter. Ia juga mengenakan jubah seputih salju. Sosoknya sangat indah dan rambutnya yang hitam bagaikan air terjun. Namun, ada topeng indah di wajahnya yang menghalangi orang lain melihat wujud aslinya. Mereka hanya bisa melihat sepasang mata yang gelap dan bersemangat. Ada kilatan dingin di mata itu. Mereka adalah Qin Fei Yang dan Dong Qin. Ini adalah Gunung Harimau Hitam. Dong Qin mengalihkan pandangannya ke pegunungan dan sungai di depannya. Niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya. Jangan begitu kejam. Kali ini, kami datang bukan untuk mencari mereka dan membunuh mereka. Qin Fei Yang menghibur. Semenjak terjadi musibah dalam keluarganya, wanita ini seakan berubah menjadi iblis wanita dan penuh dengan permusuhan. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita dan membuat kita menanggung kesalahan mereka. Mengapa kalian tidak membunuh mereka? Mengapa aku tidak menyadari kalau kamu orang yang baik? Dong Qin mengerutkan kening. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, jika mereka benar-benar berharga, apa salahnya menanggung kesalahannya? Setelah mengatakan itu. Dia melepaskan indera spiritualnya dan indera spiritual itu melonjak ke segala arah. Tak lama kemudian, indera spiritual itu menyelimuti seluruh Gunung Black Tiger. Akhirnya aku menemukanmu. Langsung. Dia bergumam. Lalu, dengan lambayan tangannya, dia menyapu Dong Qin dan merobek langit. Titik. Di tepi sungai. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda tampak di dalam ruangan itu, tengah berkultivasi. Tiba-tiba. Keduanya membuka mata dan melihat keluar jendela. Dua sinar cahaya keluar dari mata mereka. Karena mereka telah merasakan indera spiritual Qin Fei Yang. Tentu saja. Kita tidak bisa lolos dari kejaran mereka. Mata mahatahu adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan. Orang tua berambut darah itu tersenyum pahit. Jadi bagaimana kalau mereka menemukan kita? Pemuda itu mendengus dingin dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Melihat ini. Pria tua berambut merah itu mengangkat alisnya, menatap pemuda itu dan berkata dengan suara yang dalam, Aku akan memberitahumu sekali lagi. Di masa depan, di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya, sebaiknya kau singkirkan kesombonganmu. Kalau tidak, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Ekspresi wajah pemuda itu menegang. Meskipun dia tidak yakin, pada akhirnya dia tetap diam. Tanpa disadari, dia pun menyingkirkan kesombongannya. Jelas sekali. Dalam hatinya, dia masih sangat takut pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Suara mendesing. Diiringi suara gemuruh di udara, Qin Fei Yang dan lelaki tua itu turun dari langit dan mengamati gunung-gunung serta sungai-sungai di bawahnya. Persis seperti apa yang pernah dilihat Mu Qing sebelumnya. Melihat lelaki tua berambut darah dan lelaki muda itu tidak muncul, sorot mata Qin Fei Yang berubah dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kalian masih membutuhkan aku untuk mengundang kalian keluar secara pribadi? Karena di ruangan itu, dia juga merasakan aura keduanya. Aku tak berani, aku tak berani. Terdengar tawa serak. Lelaki tua berambut merah itu membuka pintu dan menuntun pemuda itu keluar. Wajahnya yang keriput dipenuhi senyum. Dan saat ini, mereka tidak mengenakan topeng hantu. 4534. Qin Fei Yang menatap pemuda itu dengan tatapan dingin. Ia menatap lelaki tua berambut merah dan mengerutkan kening. Bukankah sudah kubilang jangan biarkan aku menemuinya lagi? Anda. Pemuda itu sangat marah. Kau datang ke sini tanpa diundang. Bagaimana bisa kau menyalahkanku karena menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang? Logika macam apa ini? Ini. Orang tua berambut darah itu pun terdiam. Bagaimana bisa ada laki-laki yang begitu mendominasi? Dia datang ke rumah orang lain dan mengatakan dia tidak ingin menemuinya. Kalau saja pihak lain itu bukan Qin Fei Yang yang terkenal kejam, mereka berdua pasti sudah berubah menjadi bermusuhan saat itu juga. Qin Fei Yang melangkah keluar dan mendarat di halaman. Dong Qin mengikutinya dari dekat. Silakan duduk. Orang tua berambut darah itu buru-buru berkata. Ketika Qin Fei Yang memasuki pavilion dan duduk di meja batu, lelaki tua berambut darah itu menoleh ke arah pemuda itu dan berkata dengan suara rendah, karena dia tidak ingin melihatmu, kamu dapat kembali ke rumah untuk sementara waktu. Saya. Begitu kata-kata itu keluar, pemuda itu tidak hanya tertekan, dia hampir menjadi gila. Mengapa? Saya salah satu pemilik halaman ini. Bagaimana seorang tamu bisa mengusir pemiliknya? Bukankah ini kasus umum seorang tamu yang merebut posisi tuan rumah? Pergi-pergi. Gambaran besarnya lebih penting. Orang tua berambut darah itu menghiburnya dengan lembut dengan ekspresi tak berdaya. Kalau orang lain, mereka pasti akan bersikap bermusuhan. Namun, tidak ada cara lain. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Nama Qin Fei Yang saja sudah cukup untuk membuat siapapun takut. Pemuda itu tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali ke rumah dengan marah. Saudara Qin, apakah Anda puas sekarang? Pria tua berambut darah itu duduk berhadapan dengan Qin Fei Yang dan tertawa. Saya tidak mengatakan apapun. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Hah. Lelaki tua berambut merah itu tertegun dan berkata sambil tersenyum masam. Ya, ya, kau tidak mengatakan apa-apa. Aku sendiri yang melakukannya. Siapa orang ini? Mengapa dia begitu sulit untuk dipahami? Siapa ini? Tiba-tiba, pria tua berambut merah itu menatap Dong Qin dan melihat topeng di wajahnya. Mata tuanya penuh dengan keraguan. Orang-orang yang kubawa bersamaku tentu saja adalah teman-temanku. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Mulut lelaki tua berambut darah itu berkedut. Bukankah ini omong kosong? Kalau mereka bukan temanmu, apakah kau akan membawa mereka? Yang ingin saya ketahui adalah nama, identitas, dan asal-usulnya. Apakah kamu pura-pura bodoh denganku? Qin Fei Yang berkata, langsung saja ke intinya. Kamu seharusnya tahu mengapa aku ada di sini. Tujuan. Orang tua berpakaian merah darah itu tercengang. Aku pikir kamulah yang pura-pura bodoh. Anda membantai kota Tian Xuan dan mengalihkan kesalahan kepada kami. Bolehkah saya bertanya apa maksudnya? Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia tampak siap menyerang kapan saja. Jadi karena ini, pria tua berambut merah itu tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudara Qin, Anda salah paham. Kami tidak bermaksud mengalihkan kesalahan kepada Anda. Imajinasi kaisarlah yang membuat Anda menanggung kesalahan. Penjelasan ini sungguh masuk akal. Qin Fei Yang berkata dengan senyum palsu di wajahnya. Pria tua berambut merah itu tersenyum dan berkata, Saudara Qin, pikirkanlah. Kamu begitu kuat, bagaimana mungkin kami berani menjebakmu? Namun, kami perlu merahasiakan identitas kami, jadi kami tidak dapat membantu Anda mengklarifikasinya. Jadi, kau akan membuatku menanggung kesalahanmu. Niat membunuh terpancar di mata Qin Fei Yang. Pria tua berambut merah itu menangkapnya dan berkata tanpa daya, Saudara Qin, harap tenang. Tidak ada cara lain. Lagi pula, kami membantai kota Tian Suan karenamu. Karena aku. Qin Fei Yang tercengang. Dong Qin juga bingung. Pembantaian kota Tian Suan, bagaimana mungkin ada hubungannya dengan Qin Fei Yang? Ketika kita membicarakan tentang kerjasama terakhir kali, Saudara Qin tidak mau mempercayai kita, jadi kita membantai kota Tian Suan untuk membuktikan ketulusan kita dan juga untuk membantu Saudara Qin menyingkirkan bahaya tersembunyi. Bagaimanapun juga, keluarga dengan garis keturunan langsung masih merupakan ancaman bagi Saudara Qin. Orang tua berambut darah itu tertawa dengan suara serak. Mulut Qin Fei Yang berkedut saat mendengar ini. Dia akhirnya mengerti apa artinya berkulit tebal. Jelaslah bahwa orang-orang ini ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan sepuluh keluarga garis keturunan langsung dan melemahkan kekuatan dinasti tengah. Namun, mereka tetap mengatakan bahwa mereka membantu mereka menyingkirkan bahaya tersembunyi. Itu benar. Pria tua berambut merah itu mengangguk dan tersenyum pada Qin Fei Yang. Dia takut Qin Fei Yang tidak akan mempercayainya. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri dan menatap Dong Qin. Ayo pergi. Oke. Dong Qin mengangguk. Pergi. Pria tua berambut merah itu tertegun dan segera berdiri untuk menghentikan Qin Fei Yang. Dia bertanya dengan bingung, Saudara Qin, kami baru saja berbicara. Mengapa Anda ingin pergi? Aku benci orang-orang sepertimu yang menganggap dirinya pintar dan memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jadi, sebelum aku punya niat untuk membunuhmu, minggirlah. Qin Fei Yang tidak menunjukkan belas kasihan dan berkata dengan marah. Bukankah lelaki tua berambut darah itu memperlakukannya seperti orang bodoh? Kerja sama. Jika saat dia baru saja memasuki dinasti tengah, dia tentu akan membutuhkannya. Karena pada saat itu, domain Dewa Longchen dan tubuh sejati jahat ilmuwan gila belum berevolusi. Leluhur iblis, Mu Tianyang, Li Feng dan yang lainnya belum menguasai kehendak surga. Tapi sekarang, ada pun apa yang disebut kerjasama ini, hal itu sama sekali tidak diperlukan. Pria-pria bertopeng hantu ini bahkan mungkin menjadi bebannya. Saudara Qin, jangan marah. Ini hanya lelucon. Jika kamu tidak menyukainya, orang tua ini berjanji bahwa aku tidak akan membuat lelucon seperti itu lagi. Kali ini, orang tua berambut darah itu panik. Kau masih memperlakukanku seperti orang bodoh. Entah itu candaan atau bukan, menurutmu aku tidak tahu. Qin Fei yang mencibir. Jangan, jangan, jangan. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini salahku, salahku. Saya minta maaf padamu. Jangan marah. Mari kita bicara baik-baik. Orang tua berambut darah itu akhirnya menyadari apa artinya menjadi terlalu pintar dan segera mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Mengapa kita tidak memberinya kesempatan lagi? Dong Qin tersenyum tipis. Kamu benar. Saudara Qin, mohon bermurah hatilah dan beri orang tua ini kesempatan lagi. Pria tua berambut merah itu juga orang yang pandai memanjat tiang. Dia langsung menatap Qin Fei yang dan tersenyum menyanjung. Meskipun Dong Qin menutupi wajahnya, baik itu suaranya, temperamennya atau sosoknya, semuanya menegaskan bahwa dia adalah seorang wanita muda dan cantik. Qin Fei yang menatap Dong Qin dan kemudian pada lelaki tua berambut merah itu. Setelah merenung cukup lama, dia berkata dengan ringan, baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi demi dia. Terima kasih. Orang tua berambut darah itu merasa bersyukur. Qin Fei yang kembali ke bangku batu dan berkata, meskipun aku telah menanggung banyak kesalahan, aku tidak berkewajiban untuk membantumu menanggung kesalahan. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini. Orang tua berambut darah itu menghela nafas, jelas tidak mungkin bagi kita untuk mengklarifikasi karena Kaisar akan tahu bahwa ada pihak ketiga di dinasti tengah. Apa hubungannya ini denganku? Qin Fei yang bertanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pria tua berambut merah itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Namun, saya harap saudara Qin dapat memahami kami. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberi Anda kompensasi yang sesuai. Kompensasi. Qin Fei yang tercengang. Kali ini dia benar-benar tertarik. Sekarang. Bahkan warisan hukum pamungkas hanyalah angka baginya. Harta macam apa yang bisa diambil orang ini untuk menggantikannya. Pria tua berambut merah itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menggertakkan giginya dan mengeluarkan warisan terakhir dari hukum kematian. Dia dengan enggan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Hah. Qin Fei yang dan Dong Qin tercengang. Mereka mengira bahwa lelaki tua itu akan mengeluarkan harta karun yang sangat banyak karena ia begitu ragu dan enggan, tetapi ternyata yang dikeluarkannya adalah warisan. Orang tua ini tahu bahwa dengan fondasi milik saudara Qin, kamu pasti tidak akan tertarik pada warisan. Tapi tidak ada cara lain. Ini sudah merupakan benda suci paling berharga yang bisa dikeluarkan oleh orang tua ini, kata orang tua itu. Lelaki tua berambut darah itu tertawa kering. Warisan yang tak ternilai di matanya ternyata tidak berarti apa-apa di mata pihak lain. Sungguh merupakan pukulan berat baginya. Qin Fei yang melirik warisan itu dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya, sepertinya fondasimu tidak begitu bagus. Ketika lelaki tua berambut darah itu mendengar ini, dia hampir melompat dan mengumpat. Apakah Anda pikir kami seperti Anda yang dengan mudahnya merampas hukum tertinggi milik orang lain? Bagi kami, pewarisan hukum tertinggi lebih berharga daripada nyawa kami. Bisakah kamu tidak bersikap begitu mengecilkan hati? Biarkan kami, orang biasa, tetap hidup. Tidak semua orang sesat seperti kamu. Saya benar-benar tidak peduli dengan warisan ini. Saya ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang Anda. Terakhir kali kamu bilang kamu ingin kembali dan bertanya kepada atasan. Bagaimana? Qin Fei yang bertanya dengan acuh tak acuh. Kau bahkan tidak peduli dengan warisan hukum tertinggi. Sungguh menyebalkan membandingkan dirimu dengan orang lain. Lelaki tua berambut darah itu mendesah diam-diam. Bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu besar antara orang-orang? Tak berdaya. Dia menyimpan warisan itu dan menatap Qin Fei yang, para petinggi belum membalas. Mereka belum pulih. Sudah lebih dari sebulan. Apakah ini ketulusanmu? Saya benar-benar tidak merasakannya sama sekali. Ekspresi Qin Fei yang penuh dengan ejekan. Mereka tidak mengungkapkan latar belakang mereka dan masih ingin bekerja sama dengannya. Berangan-angan. Lelaki tua berambut merah itu tersenyum, para petinggi mungkin punya kekhawatiran mereka sendiri. Aku akan mendesak mereka lagi. Ceritakan pada mereka. Saya hanya memberi mereka waktu tiga hari. Saya tidak akan menunggu mereka setelah itu. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia segera bangkit dan membuka lorong ruang waktu. Orang tua berambut darah itu pun segera bangkit untuk mengantarnya pergi. Tepat saat Qin Fei yang hendak memasuki lorong ruang waktu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke arah lelaki tua berambut darah itu, lalu bertanya, ini bukan markasmu, kan? Tidak. Orang tua berambut darah itu menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu bersembunyi di sini? Qin Fei yang was suspicious. Kita tidak punya pilihan. Karena kamu sudah melihat warna asli kami. Orang tua berambut darah itu tersenyum pahit. Kamu cukup pintar. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berbalik untuk melangkah ke lorong ruang waktu. Dong Qin mengikutinya dengan sedikit keraguan. Tidak masuk akal. Orang ini terlalu sombong. Pemuda itu berjalan keluar rumah dan menatap lorong ruang waktu yang menghilang dengan ekspresi marah. Dia berhak bersikap sombong. Apa yang bisa kita lakukan? Pria tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian, dia kembali ke rumah dan memasang penghalang kedap suara. Dia mengeluarkan batu suci transmisi suara dan mengirim pesan kepada atasannya. 4535. Apa maksudmu dengan kalimat tadi? Kenapa aku tidak mengerti? Di sisi lain. Dong Qin menatap Qin Fei yang dengan bingung. Kalimat apa? Qin Fei yang was suspicious. Itulah yang dia katakan tentang ketidakberdayaan. Wajah asli apa lagi yang kau lihat? Kata Dong Qin. Jadi ini kalimatnya. Qin Fei yang menganggukkan kepalanya dan tersenyum, sebenarnya, ini sangat sederhana. Jika kita tidak melihat wajah asli mereka, kita tidak akan dapat menggunakan mata surgawi untuk memata-matai keberadaan mereka. Demikian pula. Mereka juga berharap jika kita melihat wajah asli mereka, kita akan menggunakan mata surgawi untuk memata-matai keberadaan mereka. Itulah sebabnya mereka tinggal di Gunung Macan Hitam dan tidak berani kembali ke markas mereka. Itulah sebabnya mereka tidak berdaya. Mendengar penjelasan ini, Dong Qin tiba-tiba mengerti. Itulah sebabnya saya katakan mereka sangat pintar. Jika mereka berdua benar-benar kembali ke markas, maka tempat yang akan kita tuju sekarang bukanlah Gunung Macan Hitam, melainkan sarang mereka. Qin Fei yang tersenyum tipis. Mereka memang sangat pintar. Selama mereka berdua tidak kembali ke markas, tidak peduli seberapa hebatnya mata surgawi, ia tidak akan bisa menemukan sarang mereka. Dong Qin mengangguk. Kemudian, dia mengerutkan kening lagi dan menatap Qin Fei yang, tapi kali ini, kita tidak mendapatkan apapun. Tidak-tidak-tidak. Di permukaan, kami tidak mendapatkan apapun. Namun pada kenyataannya, kita telah memberi mereka rasa penindasan yang besar. Di masa depan, saat menghadapi kita, apalagi hal-hal lain, mereka pasti tidak akan berani berbuat curang seperti hari ini dan memperlakukan kita seperti anak berusia tiga tahun. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu setara dengan pencegahan yang tidak terlihat. Hal itu membuat lelaki tua berambut merah dan lelaki muda itu mengerti dengan jelas betapa mengerikannya mereka. Di masa depan, mereka tidak akan berani mempermainkan mereka. Dong Qin mengangguk, itu masuk akal, dan bertanya, lalu apa selanjutnya? Berikutnya. Qin Fei yang merenung sejenak dan tersenyum, pergilah ke dunia kura-kura hitam untuk berkultivasi. Aku akan pergi ke sembilan kota super lainnya untuk melihatnya. Berikan aku koordinat sembilan kota super itu. Setelah Dong Qin memberikan koordinat, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim Dong Qin ke dunia penyuh hitam. Qin Fei yang mengubah penampilannya. Setelah merenung sejenak, dia membuka terowongan ruang waktu dan menuju ke kota matahari surgawi. Kota Tianyang adalah wilayah klan garis langsung ke sembilan. Nama kepala keluarga itu adalah Dong Jin Xiang. Meskipun kota matahari surgawi memiliki peringkat lebih tinggi daripada kota surga yang mendalam, namun kekuatan dan skala keseluruhan mereka tidak terlalu jauh berbeda. Kota besar itu seperti seekor binatang raksasa kuno yang bersembunyi di tanah. Di luar kota, ada pegunungan begelombang dan binatang buas di mana-mana. Di antara mereka, tidak sedikit binatang buas yang telah memahami kedalaman hukum tertinggi. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati kota Tianyang. Seribu mil jauhnya dari kota itu adalah zona terlarang. Siapapun yang berani mendekat akan dibunuh tanpa ampun. Namun, tidak ada pembatasan pada manusia. Namun, sangat sulit untuk memasuki kota itu sekarang. Itu karena kota itu disegel oleh energi asal. Seseorang harus melalui pemeriksaan oleh penjaga kota. Sekalipun Anda memiliki koordinat kotanya, Anda tidak akan bisa berteleportasi. Hal ini karena begitu energi asal disegel, ia dapat memutus semua transmisi. Jianzi. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, jika Anda ingin memasuki kota, Anda hanya dapat melewati berbagai gerbang kota. Di langit di atas pegunungan di luar kota, sebuah terowongan ruang waktu tiba-tiba muncul. Kemudian, seseorang perlahan berjalan keluar. Dia adalah seorang pria setengah bayah yang kekar. Ada bekas luka yang mengejutkan di wajahnya, membuatnya tampak ganas. Dia adalah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mendarat di puncak gunung dan menatap kota matahari surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota Superdinasti Tengah. Dia benar-benar terkejut. Skalanya terlalu besar. Banyak bangunan berdiri di kota itu bagaikan gunung yang mengjulang tinggi, memancarkan aura megah. Keempat dindingnya bagaikan punggung gunung yang mengjulang tinggi, memancarkan aura dingin. Di tembok kota, ada seorang penjaga di setiap tiga langkah dan seorang penjaga di setiap tujuh langkah. Keamanannya sangat ketat. Dan bahkan dari jauh, Qin Fei Yang bisa merasakan aura yang mereka pancarkan. Mereka semua telah memahami kedalaman tertinggi. Para ahli dengan kedalaman tertinggi digunakan untuk menjaga kota. Jika ini terjadi di alam awan langit, orang-orang pasti akan mengatakan bahwa itu adalah pemborosan bakat. Namun pada dinasti tengah, hal itu sangat umum. Inilah fondasi dinasti tengah. Memahami kedalaman tertinggi tidak akan memungkinkan seseorang untuk berdiri di puncak piramida. Seseorang harus memahami kehendak Dao Surgawi. Kehendak Dao Surgawi tidak diragukan lagi berkali-kali lipat lebih sulit. Qin Fei Yang tidak bergerak. Dia berdiri di puncak gunung dan diam-diam menatap gerbang kota. Ada antrean panjang di depan gerbang kota. Setiap orang yang masuk dan meninggalkan kota harus melalui pemeriksaan ketat. Tak ada gunanya bahkan jika kau dari istana tuan kota. Setelah mengamati sebentar, dia benar-benar tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap ke dalam kota. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan mengamati langit di atas kota. Tidak ada apapun di langit di atas kota itu. Tetapi, kalau dia merasakan dengan seksama, dia akan merasakan aura yang lemah. Aura ini berasal dari energi asal. Tidak hanya penghalang energi asal yang disembunyikan, tetapi bahkan auranya pun tertahan. Jika dia ceroboh, dia mungkin langsung menerobos masuk dan menabrak penghalang energi asal. Pertahanannya sangat ketat. Qin Fei Yang bergumam. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di matanya. Meskipun kota Tianyang dilindungi oleh energi asal, dia juga memiliki energi asal di tangannya. Jika dia mengeluarkan energi asal, dia pasti bisa menembus penghalang kota Tianyang. Namun, setelah mempertimbangkannya sejenak, dia menyerap pada ide ini. Karena meskipun dia bisa menembus penghalang kota Tianyang, sebagian energi asal di tangannya pasti akan habis. Dia tidak memiliki banyak energi asal di tangannya sejak awal dan tidak dapat menggunakannya dengan sembarangan. Setiap helai energi asal harus digunakan di ujung bilah pedang. Jika semua ahli dao surgawi di kota Tianyang ada di sini, akan sangat bermanfaat untuk menghabiskan sejumlah energi asal. Bagaimanapun, membunuh para ahli dao surgawi di sini akan bermanfaat bagi situasi di masa mendatang. Namun, sekarang, para ahli dao surgawi ini sedang membangun kembali tubuh mereka di gunung ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menghancurkan penghalang, mereka hanya akan membunuh anggota klan biasa. Tidak perlu membangun kembali tubuh mereka. Sudah lebih dari sebulan, pembangunannya seharusnya sudah selesai sekarang. Mata Qin Fei yang berkedip. Dia sekarang benar-benar ingin membunuh dan berusaha mencapai gunung ibu kota kekaisaran serta menghancurkan jiwa ilahi semua orang. Tapi pada akhirnya, akal sehat mengalahkan dorongan hati. Awalnya, dia ingin memasuki kota untuk melihat-lihat, tetapi sekarang tampaknya tidak ada peluang sama sekali. Oleh karena itu, Qin Fei yang melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar dan bersiap untuk memasuki alam kura-kura hitam. Tapi pada saat ini, di gerbang kota, muncullah kekuatan dewa yang mengerikan. Ini adalah kekuatan binatang dewa. Segera. Seekor kilin binatang suci berjalan keluar dari kota dan muncul di depan mata semua orang. Belum lagi kilin api. Itu adalah kilin salju. Seluruh tubuhnya tertutup es dan salju, dan matanya yang seperti lonceng tampak cerah dan penuh semangat. Ia tampak sangat tampan. Kilin salju. Bukankah ini tunggangan tuan kota muda? Orang-orang bergumam. Benar saja, di punggung snow kilin duduk seorang pemuda berpakaian ungu. Pria muda itu tinggi dan tegap, rambutnya yang panjang terurai di bahunya, dan dia penuh dengan kesombongan. Melihat orang-orang yang berdiri antri di depan gerbang kota untuk diperiksa, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Salam, tuan kota muda. Tak hanya para satpam di depan gerbang kota, warga yang antri pun turut berlutut memberi hormat. Bangun. Jaga gerbang kota dengan baik. Jangan biarkan siapapun yang mencurigakan pergi. Pemuda berpakaian ungu itu memberi perintah. Ia. Kesepuluh penjaga itu bangkit. Pemuda berpakaian ungu itu melambaikan tangannya, dan snow kilin segera melayang ke udara. Akan tetapi, pada saat itu, seorang perempuan tua lain dengan rambut putih mengejarnya dan berseru, Tuan muda kota, kemana Anda pergi? Berhenti. Pemuda berpakaian ungu itu menoleh ke arah wanita tua berambut putih dan mengerutkan kening. Tampaknya dia sangat tidak senang dengan wanita tua itu. Saya katakan, Bibi Fang, bisakah Anda tidak terus mengikuti saya? Saya tidak memiliki kebebasan. Saat wanita tua itu terbang dan menghalangi jalan, pemuda berpakaian ungu berkata dengan marah. Apakah menurutmu aku ingin mengikutimu? Jika bukan karena perintah patriark untuk mengawasimu, aku tidak akan peduli padamu. Kamu mau pergi kemana? Wanita tua berambut putih itu juga tampak tidak senang. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum dan berkata, Beberapa hari yang lalu, bukankah aku membuat janji dengan Ji Minghao dan yang lainnya untuk pergi bertamasya di Gunung Delapan Dewa? Baru saja, Ji Minghao mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa semua orang ada di sini kecuali aku. Aku harus bergegas ke sana. Omong kosong. Sekarang waktunya untuk jalan-jalan. Wanita tua berambut putih itu segera menegur. Sekali ini saja. Bibi Fang, biarkan aku pergi. Semua orang menungguku. Pemuda berpakaian ungu itu menatap wanita tua berambut putih itu dengan penuh permohonan. Tidak. Wanita tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah kerumunan di bawah. Dia berkata melalui transmisi suara, bagaimana jika kalian bertemu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dengan kekuatan kalian, kalian tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Bagaimana bisa ada begitu banyak kemungkinan? Pemuda berpakaian ungu itu merasa sedih. Ketika dia pergi tadi, wanita tua itu masih menyendiri. Mengapa dia mengejarnya begitu dia meninggalkan kota? Lebih baik aman daripada menyesal. Ini adalah waktu yang spesial. Anda harus berhenti. Cepatlah kembali bersamaku. Kalau tidak, kalau ayahmu tahu nanti, dia akan menghukumu dengan menghadap tembok lagi. Sikap wanita tua itu sangat tegas dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Pemuda berpakaian ungu itu tidak berdaya. Tapi tiba-tiba, dia melihat ke arah gerbang kota dan ekspresinya sedikit berubah. Dia memanggil, ayah. Hem. Wanita tua itu segera menoleh, tetapi dia tidak melihat penguasa kota Tianyang, Dong Jin Siang. Oh tidak. Langsung. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia menoleh ke belakang. Benar saja, pemuda berpakaian ungu itu telah menunggangi suekilin dan bergegas menuju pegunungan dan sungai di kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Kau benar-benar mengkhawatirkan. Wanita tua berambut putih itu mengomel dengan marah, mengaktifkan waktu instan, dan mengejarnya secepat kilat. Tuan kota muda. Qin Fei Yang menatap bagian belakang pemuda berpakaian ungu itu, dan matanya berkedip. Sebagai putra penguasa kota Tianyang, dia masih memiliki nilai. Bagaimana bisa ada begitu banyak kemungkinan? Wah, kamu masih terlalu muda. Di dunia ini, semakin mustahil sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Langsung. Dia mengaktifkan penyembunyian dan diam-diam mengikuti. Bibi Fang, kejarlah aku jika kamu mampu. Pemuda berpakaian ungu itu menatap puas ke arah perempuan tua berambut putih itu dan tertawa keras, membuat wajah perempuan tua berambut putih itu menjadi sangat tidak sedap dipandang. Binatang suci Sue Kilin di bawahnya juga menguasai waktu instan, dan basis kultifasinya sebanding dengan wanita tua berambut putih itu. Oleh karena itu, cukup sulit bagi wanita tua berambut putih itu untuk mengejarnya. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran seseorang. 4.536 Gunung Delapan Abadi Ini adalah tempat yang sangat terkenal di Sentral Dinasti, dan merupakan tempat yang banyak dikunjungi anak muda. Karena Gunung Delapan Dewa adalah tempat yang indah. Terletak di barat laut Dinasti Tengah, wilayah ini cukup luas dan terdiri dari delapan pegunungan besar. Setiap pegunungan memiliki pemandangan yang berbeda. Misalnya, pegunungan pertama memiliki pepohonan hijau, mata air jernih, dan air terjun yang deras. Pegunungan tersebut dipenuhi kabut putih, dan hutannya merupakan habitat bagi semua jenis hewan. Pegunungan tersebut bagaikan surga di bumi. Pegunungan kedua dipenuhi pohon mepel api. Pohon mepel yang tinggi dan dedaunannya yang merah menyala mewarnai seluruh pegunungan menjadi merah, tampak seperti awan api yang mengambang di antara langit dan bumi. Pegunungan ketiga adalah Gletser. Diselimuti salju putih, banyak sekali hewan kecil yang bermain di es dan salju. Pegunungan keempat Pegunungan kelima Pendeknya Setiap pegunungan memiliki pemandangan yang berbeda, yang membuat orang terkesima. Dari sinilah Gunung Delapan Dewa mendapatkan namanya. Berhadapan dengan Sue Kilin yang kecepatannya sebanding dengannya, wanita tua berambut putih itu akhirnya tidak punya pilihan selain berkompromi dan menemani pemuda berbaju ungu itu ke Gunung Delapan Dewa. Tapi mereka tidak tahu. Ketika mereka membuka saluran ruang waktu dan pergi ke Gunung Delapan Dewa, seorang pria yang menganggap mereka sebagai mangsa juga memasuki saluran ruang waktu secara diam-diam. Segera, ketiga orang itu mendarat di depan sebuah danau yang jernih. Beberapa kilometer jauhnya dari danau. Danau beriak, memantulkan langit biru dan awan putih. Sambil mendongak, mereka melihat gunung hijau di balik danau. Sebuah jalan kuno yang berkelok-kelok sampai ke puncak gunung. Di kedua sisi jalan setapak, terdapat berbagai macam bunga liar, yang menarik perhatian lebah dan kupu-kupu, dan harumnya menyerbu hidung mereka. Ada juga banyak pohon buah-buahan. Buah merah, seperti buah persik madu, memancarkan aroma buah yang kuat. Tepat di bawah jalan setapak, ada batu tidak rata yang diukir dengan beberapa karakter yang berani dan kuat. Gunung Delapan Dewa, Gunung Pertama Benar saja, tempat itu dikelilingi awan dan kabut, dengan gunung-gunung hijau dan air jernih, tampak seperti surga. Tuan Muda Dong, mengapa Anda datang terlambat? Kami sudah menunggu Anda selama lebih dari satu jam. Terdengar suara tidak senang. Pemuda berbaju umu itu mendonga dan melihat delapan pemuda dan pemudi berdiri di padang rumput di seberang danau. Dari kedelapan orang itu, para prianya tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Para wanitanya berkulit cerah dan cantik, serta memancarkan aura awet muda. Maaf, saya terlambat di jalan. Tuan Muda Dong tersenyum meminta maaf dan melangkah maju, menyeberangi danau dan mendarat di depan delapan orang itu. Wanita tua berambut putih itu mengikuti. Ah, Bibi Fang. Delapan pemuda dan pemudi itu tercengang. Mereka menoleh ke arah Tuan Muda Dong dan berbisik, ada apa denganmu? Bukankah kita sepakat bahwa hanya sedikit dari kita yang akan datang untuk bermain? Mengapa kamu membawanya ke sini? Tidak ada yang dapat aku lakukan. Dia menangkapku segera setelah aku meninggalkan kota itu. Tuan Muda Dong merasa tidak berdaya. Apa itu? Apakah kedatanganku memengaruhi suasana hatimu? Kata wanita tua berambut putih itu dengan marah. Tidak, tidak. Kedelapan orang itu buru-buru melambaikan tangan dan tersenyum canggung. Katakanlah, kalian semua benar-benar tahu bagaimana cara membuat masalah. Mengapa kalian tidak melihat situasi saat ini dan datang ke Gunung Delapan Dewa untuk bermain? Wanita tua berambut putih itu melotot marah ke arah sekelompok lelaki kecil di depannya. Bibi Fang. Ini. Sebenarnya, kita tidak di sini untuk bersenang-senang. Salah satu wanita muda itu mendesah. Hem. Wanita tua berambut putih itu tertegun. Tuan Muda Dong melirik wanita muda itu, lalu menoleh ke wanita tua berambut putih dan berkata, Bibi Fang, sebenarnya seperti ini. Sejak pembantaian di kota Tian Suan, Dong Xiao Feng telah tinggal di Gunung Delapan Dewa dan tidak ingin bertemu siapapun. Jadi beberapa hari yang lalu, kami berdiskusi dan memutuskan untuk datang dan membujuknya. Itu benar. Kami memiliki hubungan terbaik dengannya. Mungkin kami bisa membujuknya dan membiarkannya kembali. Kata pemuda lainnya. Jadi begitulah adanya. Wanita tua berambut putih itu menganggup dan mendesah, sangat sulit baginya untuk menghadapi rasa sakit seperti itu di usia yang begitu muda. Ini semua karena si Qin Fei yang terkutuk itu. Jika dia tidak membantai kota Tian Suan dan membuat Dong Xiao Feng kehilangan keluarga tercintanya, apakah semuanya akan menjadi seperti ini? Jika aku sudah kuat nanti, aku akan membunuh bajingan itu dengan tanganku sendiri. Sekelompok pemuda dan pemudi itu dipenuhi amarah. Dia akan melakukannya. Orang jahat akan menerima balasan cepat atau lambat. Wanita tua berambut putih itu menganggup dan bertanya, di gunung manakah Dong Xiao Feng berada? Dia ada di puncak gunung pertama. Dong Yuan Xiao menatap puncak gunung dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Aku akan pergi bersamamu. Setelah berkata demikian, wanita tua berambut putih itu memimpin rombongan dan terbang menuju puncak gunung. Dong Xiao Feng. Qin Fei yang bergumam dan mengirimkan suaranya, Dong Qin, apakah kamu kenal Dong Xiao Feng dari kota Tian Suan? Dong Xiao Feng. Dong Qin sedang berkultivasi. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, aku mengenalnya. Dia putra Dong Liming. Konon bakatnya tidak begitu hebat, tetapi dia orang yang baik. Dia sangat setia dan berbakti kepada keluarganya. Namun, agak mengejutkan bahwa dia tidak mati di tangan pria bertopeng hantu itu. Jadi begitulah adanya. Qin Fei yang bergumam. Putra Dong Liming. Dengan kata lain, orang ini sekarang menderita kepedihan karena keluarganya hancur. Lalu lihatlah latar belakang orang lain. Setelah Qin Fei yang berkata demikian, sebuah gambar muncul di kehampaan di depan Dong Qin. Gambar itu memperlihatkan kelompok Dong Yuan Shao. Dong Qin menatap sekelompok orang itu dengan ekspresi tertegun. Mengapa kamu ada di Gunung Abadi Kedelapan? Lalu, mengapa kamu bertemu mereka? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan pergi ke sembilan kota super? Mengapa mereka datang ke Gunung Delapan Abadi untuk bermain? Sebagai penduduk asli dinasti tengah, Dong Qin tentu tahu tentang Gunung Delapan Abadi. Lebih-lebih lagi. Dia sudah pernah ke sini berkali-kali di masa lalu. Ini. Itu hanya kebetulan. Qin Fei yang tersenyum. Apakah ada suatu kebetulan seperti itu? Tahukah kau bahwa itu adalah harta karun dari sepuluh klan besar? Dong Qin berkata dengan tidak percaya. Keberuntungan orang ini terlalu baik. Harta karun sepuluh keluarga teratas. Qin Fei yang tercengang. Itu agak tidak terduga. Iya. Dong Yuan Shao itu adalah putra Dong Jin Xiang, penguasa kota Tianyang. Dan Ji Minghao itu, dia adalah putra kepala keluarga Ji dan sepupu putri Yue Xian. Pendeknya. Mereka adalah bangsawan atau putri keluarga kaya. Kata Dong Qin. Tidak mungkin. Qin Fei yang tercengang. Dia tidak menyangka bahwa latar belakang orang-orang ini sebegitu besarnya. Dong Qin berkata sambil menyeringai, jika kau menangkapnya, apalagi beberapa helai sumber asal, bahkan jika ada puluhan atau ratusan helai, kaisar akan memberikannya kepadamu. Haha. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok bangsawan dan putri seperti itu. Segera. Qin Fei yang mengikuti sekelompok orang itu ke puncak gunung. Berdiri di puncak gunung, pemandangannya bahkan lebih indah. Namun. Dong Yuan Shao dan kelompoknya tampaknya tidak berminat untuk menikmati pemandangan indah itu dan segera mengamati sekeliling. Dia ada di sana. Seorang pemuda berpakaian hitam berbicara dan menunjuk ke sebuah pohon besar yang jaraknya puluhan meter di sebelah kiri. Pria muda berpakaian hitam ini adalah Ji Ming Hao. Di bawah pohon besar. Seorang pemuda berpakaian mewah bersandar di pohon besar dan duduk di tanah. Ada setumpuk besar toples anggur di sebelahnya dan dia juga memegang toples anggur di tangannya. Dari depan, pemuda itu memiliki fitur wajah yang bagus dan luar biasa tampan. Namun, pada saat ini. Wajahnya penuh janggut dan tatapan matanya kosong. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak murung. Dong Xiao Feng. Sekelompok pemuda dan pemudi segera mengelilinginya. Ketika mereka melihat penampilan Dong Xiao Feng yang lesu saat ini, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah sudah kukatakan kalau kalian tidak dibolehkan datang? Aku hanya ingin sendiri dan menenangkan diri. Jangan ganggu aku. Dong Xiao Feng melirik sekelompok orang itu dan berkata dengan lemah. Kau sudah menjadi seperti ini. Tidak bisakah kami datang dan menemuimu? Jika terus seperti ini, aku khawatir ketika saatnya tiba, kami hanya bisa datang dan mengambil mayatmu. Semangat. Kamu tidak dapat melakukan hal seperti ini. Sekelompok orang itu berusaha sekuat tenaga membujuk dan menghiburnya. Ibu saya sudah meninggal, saudara laki-laki dan perempuan saya sudah tiada, dan seluruh keluarga saya sudah tiada. Lebih baik saya mati saja. Dong Xiao Feng bergumam. Wajahnya penuh dengan senyum pahit. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Ibumu sudah meninggal, tetapi ayahmu masih hidup. Anggota klanmu sudah tiada, tetapi para tetua di klanmu yang telah menguasai kehendak surga masih hidup. Hanya saja tubuh fisik mereka telah hancur. Selama mereka masih hidup, keluargamu tidak akan hilang. Semuanya bisa dimulai lagi. Kembalilah bersama kami. Ayahmu sangat mengkhawatirkanmu. Tuan Muda Dong berjongkok di depan Dong Xiao Feng dan menghiburnya. Pergilah. Jangan ganggu aku. Namun, Dong Xiao Feng tidak menghargainya. Dia mendorong Tuan Muda Dong dan berkata dengan marah, bukan keluargamu yang hancur. Tentu saja, kalian tidak peduli. Namun sebelum dia selesai berbicara, wanita tua berambut putih itu tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah Dong Xiao Feng. Dong Xiao Feng tertegun oleh tamparan itu. Gucci anggur di tangannya terjatuh ke tanah dan pecah. Bibi Fang. Tuan Muda Dong dan yang lainnya menatap wanita tua berambut putih itu dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka wanita tua itu akan menamparkan Dong Xiao Feng. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Jika kau benar-benar ingin mati, wanita tua ini akan memenuhi keinginanmu. Wanita tua berambut putih itu memutar leher Dong Xiao Feng. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Bibi Fang, tenanglah. Tuan Muda Dong panik. Bukankah dia mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk memberinya pencerahan? Mengapa dia mulai memukulnya? Menghadapi mata wanita tua berambut putih itu, Dong Xiao Feng tidak bisa menahan kepanikan. Sepertinya kau juga tidak ingin mati. Kalau begitu, tenangkan dirimu. Siapa yang ingin kamu tunjukkan dengan bersikap seperti ini? Apakah kau layak menjadi putra klandong kami? Putra klandongku, tidak peduli seberapa sulitnya situasi yang dihadapi, harus berani menghadapinya. Jangan bersembunyi di sini dan menenggelamkan kesedihanmu seperti seorang pengecut. Ini adalah perilaku seorang pengecut, tahukah kamu? Wanita tua berambut putih itu melepaskan Dong Xiao Feng. Dong Xiao Feng jatuh terduduk di tanah dan memejamkan matanya. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Tuan muda Dong dan yang lainnya saling memandang dan tidak dapat menahan napas lega. Ternyata dia hanya menakut-nakuti Dong Xiao Feng. Namun, perkataan wanita tua itu memang sangat membesarkan hati. Darah dalam tubuh mereka tak dapat menahan diri untuk tidak mendidih. 4537. Ya, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin balas dendam. Dong Xiao Feng mengepalkan tangannya, kemerosotan di antara alisnya sirna, dan dia akhirnya mendapatkan kembali semangat juangnya. Melihat ini. Ji Ming Hao, Tuan muda Dong, dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Generasi tua punya cara. Dengan kata lain, mereka meyakinkan Dong Xiao Feng. Jangan khawatir. Tuan muda Dong berjalan di depan Dong Xiao Feng, menepuk pundaknya dengan keras, dan berkata, sepuluh keluarga utama kami terhubung oleh darah dan daging, musuhmu adalah musuh kami, kami akan membantumu. Ya, bukankah itu hanya Qin Fei Yang? Jika kita dewasa, membunuhnya akan semudah menginjak anjing. Ji Ming Hao tersenyum bangga. Mendominasi. Wanita tua berambut putih itu melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Itu benar. Meskipun bakat mereka tidak sebaik pihak lain, ambisi dan semangat juang mereka tidak bisa hilang. Bukankah itu hanya Qin Fei Yang? He he. Aku khawatir bahkan orang tuamu tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Tiba-tiba, terdengar suara tawa samar. Hah. Wanita tua berambut putih, tuan muda Dong, dan yang lainnya terkejut dan segera menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Tetapi tidak ada sedikitpun bayangan di kehampaan di hadapan mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan? Sekelompok orang itu menjadi bingung. Siapa yang main trik? Wanita tua berambut putih itu menyadari ada sesuatu yang salah, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam saat indera keilahiannya muncul. Tetapi, tepat saat dia melepaskan indera keilahiannya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kehampaan yang awalnya kosong. Itu adalah seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya. Siapa kamu? Sekelompok orang itu langsung menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dia sebenarnya bisa bersembunyi di balik mereka tanpa ada yang menyadarinya. Aku. Qin Fei Yang menyentuh dagunya, menatap ke arah sekelompok orang, dan berkata sambil tersenyum, ku dengar kamu berkata bahwa ketika kamu dewasa, membunuh Qin Fei Yang akan semudah menginjak anjing. Apa kamu serius? Itu bukan urusanmu. Tahukah kamu siapa kami? Beraninya kau bermain trik untuk menakut-nakuti kami. Kau sedang mencari kematian. Qin Ming Hao mendengus dingin. Qin Fei Yang menatap Qin Ming Hao dan menggelengkan kepalanya. Bahkan sepupumu, putri Yue Xian, tidak akan berani mengatakan hal seperti itu di hadapanku. Kau benar-benar meminjam keberanian dari surga. Mendengar ini, pupil mata Qin Ming Hao mengerut dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Dia bahkan menyebut sepupunya. Siapa orang ini? Bahkan sepupuku tidak berani bersikap kurang ajar. Mungkinkah itu seorang ahli dari Gunung Ibu Kota Kekaisaran? Namun, dia juga sangat akrab dengan para ahli di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah kamu mencoba menakutiku? Ji Ming Hao mengerutkan kening. Saya harap setelah saya mengungkapkan wajah asli saya, Anda masih bisa mempertahankan sikap sombong ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dia mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini bukan wajah aslinya. Sekelompok orang itu langsung menatap wajah Qin Fei Yang. Perlahan-lahan. Suatu perasaan yang akrab muncul dalam hatinya. Mata mereka dipenuhi keraguan. Mengapa fitur wajahnya semakin mirip dengan Qin Fei Yang? Itu tidak mungkin suatu kebetulan. Wanita tua berambut putih itu menatap wajah Qin Fei Yang yang terus berubah, dan jantungnya sudah berada di tenggorokannya. Itu benar-benar terlalu mirip. Dan seiring dengan pulihnya fitur wajahnya, semuanya menjadi semakin mirip. Akhirnya, wajah asli Qin Fei Yang terungkap sepenuhnya. Ledakan, petik dua. Sekelompok orang di tempat itu bagai sambaran petir, dan pikiran mereka bergemuruh. Wajah ini. Sepasang mata ini. Itu bukan Qin Fei Yang. Mengapa ini terjadi? Bagaimana kami bertemu orang ini? Mengapa dia ada di Gunung Abadi Kedelapan? Mengapa? Melihat Qin Fei Yang berdiri di depan mereka, sekelompok orang itu sangat tidak percaya. Bagaimana bisa itu begitu kebetulan? Ini pasti mimpi. Ji Ming Hao menggosok matanya kuat-kuat dan kembali menatap Qin Fei Yang. Orang ini masih orang yang sama. Posisinya masih sama. Itu bukan mimpi. Itu benar-benar Qin Fei Yang. Dalam sekejap, Ji Ming Hao ketakutan. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depan Qin Fei Yang sendiri. Dengan karakter Qin Fei Yang, apakah dia akan membiarkannya pergi? Takut. Putus asa. Itu langsung melanda hatinya. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tuan Mudadong dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Seperti anak ayam yang ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Ini terlalu kebetulan. Wanita tua berambut putih itu juga bergumam. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ketika meninggalkan kota Tianyang, dia mengkhawatirkan hal ini, jadi dia membujuk Tuan Mudadong. Melihat Tuan Mudadong tidak mendengarkan dan bersikeras datang ke Gunung Delapan Abadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki mentalitas kebetulan. Dinasti tengah begitu besar, bagaimana mungkin bisa begitu kebetulan bertemu Qin Fei Yang? Lebih-lebih lagi. Pertarungan di Lembah Seribu Iblis baru saja berakhir, dan orang normal manapun pasti akan berhenti sejenak. Namun ia tak pernah menyangka akan terjadi suatu kebetulan seperti itu, bertemu dengan makhluk mengerikan itu tepat saat ia keluar. Qin Fei Yang. Aku akan mencabik-cabikmu untuk membalaskan dendam ibuku, keluarga ku, dan klanku. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Kebencian di hati Dong Xiao Feng akhirnya mengalahkan rasa takut di hatinya. Dia mengaktifkan hukum yang mendalam dan dengan marah menerkam ke arah Qin Fei Yang. Dong Xiao Feng, jangan. Wanita tua berambut putih itu gemetar dan berteriak tergesa-gesa. Namun, bagaimana Dong Xiao Feng saat ini bisa mendengarkan? Saat dia menyerang Qin Fei Yang, dia telah sepenuhnya dibutakan oleh kebencian. Kamu punya nyali. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Seseorang yang bahkan tidak menguasai hukum yang mendalam berani menyerangnya, seseorang yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Keberanian ini memang patut dipuji. Tetapi, itu juga sangat bodoh. Karena orang pintar tidak akan pernah melakukan perbuatan semut yang mencoba menggoyang pohon. Ledakan. Hukum kematian yang mendalam, 18 tingkat neraka, lahir. Bahkan tanpa mengaktifkan kehendak Dao Surgawi, hukum mendalam Dong Xiao Feng hancur di tempat, dan dia langsung terhempas oleh ki kematian yang mengerikan. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya, seperti meteorit, menghantam gunung di seberangnya. Ledakan. Sebuah lubang besar pecah di gunung. Dong Xiao Feng. Tuan muda Dong dan yang lainnya buru-buru menoleh untuk melihat gunung di seberang, wajah mereka penuh kekhawatiran. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Dia hanya mengaktifkan satu hukum mendalam, dan Dong Xiao Feng tidak mampu melawan. Sebagai perbandingan, wanita tua berambut putih itu tampak jauh lebih tenang. Sambil menatap Qin Fei Yang, dia diam-diam mengeluarkan batu transmisi suara dewa, ingin memanggil bala bantuan. Tidak perlu bersembunyi. Saya mengizinkanmu untuk mengirim pesan kepada Tuan Kotamu. Qin Fei Yang menatap wanita tua berambut putih itu dan tersenyum tipis. Apa? Wanita tua berambut putih itu menatap Qin Fei Yang dengan heran. Melihat bahwa dia telah ditemukan oleh Qin Fei Yang, dia sangat gugup pada awalnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk membiarkannya mengirim pesan meminta bantuan. Apa yang coba dia lakukan? Melihat wanita tua berambut putih yang ketakutan dan tidak bergerak, Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang, aku memintamu untuk mengirim pesan minta tolong, mengapa kamu tidak berani? Beranikah wanita tua berambut putih itu bergerak? Karena dia mengira Qin Fei Yang sedang mempermainkannya. Kalau dia benar-benar mengirimkan pesan minta tolong, dia takut lelaki itu akan langsung membunuhnya. Qin Fei Yang, kau binatang tak berperi kemanusiaan, aku bersumpah, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Sebuah raungan. Dong Xiao Feng berlari keluar dengan tubuh berlumuran darah, wajahnya tertutup debu. Seluruh tubuhnya dipenuhi permusuhan, seolah-olah dia tidak takut dengan kekuatan Qin Fei Yang. Sekali lagi, dia menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Tidak manusiawi. Dibandingkan dengan kerusakan yang telah dilakukan kerajaan ilahimu terhadap alam awan langit, menurutku apa yang kulakukan sekarang sudah sangat berbelas kasih. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Dengan lambayan tangannya, hukum utama kematian menerobos udara dengan bunyi dentuman. Jangan bunuh dia. Dia hanya impulsif dan kehilangan akal sehatnya. Tuan muda Dong dan yang lainnya berteriak. Namun, Qin Fei Yang tidak menghiraukannya. Dong Xiao Feng, cepat menghindar. Ji Minghao meraung. Mata Dong Xiao Feng merah, dan hanya ada Qin Fei Yang di matanya, seolah-olah dia tidak mendengar raungan Ji Minghao. Dia akan mati di bawah hukum kematian yang paling utama. Diiringi suara berdenting keras, tiba-tiba muncullah satu set baju besi di tubuh Dong Xiao Feng. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya kemasan, memancarkan aura mengerikan. Senjata ilahi yang berdaulat. Qin Fei Yang terkejut. Itu tetaplah sebuah baju zirah. Benar saja, dia layak menjadi putra keturunan langsung. Di usianya yang begitu muda, dia sudah memiliki senjata ilahi berdaulat yang melindunginya. Kalau di alam awan langit, itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun, ini hanyalah senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Senjata ilahi penguasa tingkat rendah, jika Qin Fei Yang tidak memahami hukum kematian tertinggi, dia pasti masih merasa takut. Sama seperti sebelumnya. Saat bertarung melawan kaum naga, kaum Feng, dan klan Kirin, senjata ilahi berdaulat merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, belum lagi level rendahnya, level legendaris sekalipun, dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Ledakan. Hukum utama dari tujuh hukum utama, kehendak ganda surga diaktifkan. Kekuatan ilahi mengalir ke segala arah. Gunung delapan abadi yang indah, disertai serangkaian suara gemuruh, rata dengan tanah di tempat. Dong, Xiao Feng, Ji Minghao dan yang lainnya berteriak sedih. Itu juga terjadi pada saat ini. Wanita tua berambut putih itu tidak bisa lagi menahan rasa takut di hatinya dan buru-buru mengaktifkan batu dewa transmisi suara. Kehendak ganda dari dao surgawi dan kedalaman tertinggi dari tujuh hukum tertinggi. Bahkan jika dia, Ji Minghao, dan yang lainnya bekerja sama dan menggunakan semua keterampilan mereka, itu tetap tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi Qin Fei Yang. Tidak ada ketegangan. Dengan suara keras, baju zirah di tubuh Dong Xiao Feng hancur berkeping-keping. Hal ini juga berarti bahwa senjata ilahi berdaulat lainnya telah dihancurkan. Inilah mentalitas Qin Fei Yang saat ini. Senjata ilahi berdaulat tingkat rendah hanyalah senjata ilahi yang sedikit lebih kuat. Senjata itu tidak memiliki banyak nilai sama sekali dan dapat dibuang begitu saja. Saat baju besi itu hancur, seluruh tubuh Dong Xiao Feng terkoyak di tempat. Darah mewarnai langit menjadi merah. Bajingan, jangan pergi terlalu jauh. Tuan Muda Dong dan yang lainnya meraung. Mereka juga mengaktifkan hukum pamungkas mereka dan menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Kamu masih punya keberanian untuk melawan. Sepertinya kamu masih berbeda dari playboy biasa. Setidaknya, keberanianmu masih ada. Qin Fei Yang mengangguk setuju. Namun kenyataannya sangat kejam. Keberanian saja tidak cukup. Mereka juga membutuhkan kekuatan besar untuk diandalkan. Kelompok bangsawan di depannya ini jelas tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, kalau saja mereka diberi waktu yang cukup, mereka pasti akan meraih prestasi yang luar biasa di masa yang akan datang. Dengan lambayan tangannya, kedalaman hukum kehancuran yang paling dalam muncul dan menghancurkan dengan kekuatan yang dahsyat. Namun, hal itu tidak membunuh sekelompok orang. Sebaliknya, hal itu berhenti di udara di atas sekelompok orang. Engah. Kekuatan opresif dari hukum tertinggi itu dengan kuat memenjarakan sekelompok orang, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka. 4538 Qin Fei Yang tidak membunuh Dong Xiao Feng dan tetap menjaga roh ilahinya. Akan tetapi, meskipun Dong Xiao Feng hanya tersisar roh ilahinya, dia masih sangat gila dan mati-matian menerkam Qin Fei Yang. Kebencian adalah sesuatu yang benar-benar membuat orang takut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menekan Dong Xiao Feng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kematian anggota klanmu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu bercanda? Semua orang tahu bahwa kamu memandikan kota Tian Suan dengan darah. Mengapa? Kamu berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Dong Xiao Feng meraung histeris. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa yang harus dijelaskan kepada orang ini? Jadi bagaimana kalau dia benar-benar memandikan kota Tian Suan dengan darah? Berdengung. Pada saat ini, batu transmisi suara di tangan wanita tua berambut putih itu akhirnya bereaksi. Seorang fatso setengah bayam mengenakan mantel emas dengan tubuh bulat muncul. Orang ini adalah Dong Jin Xiang. Penguasa kota Tian Yang, patriar keluarga garis keturunan ke-9. Seperti Dong Li Ming, dia juga seorang ahli kehendak surga. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kau tahu bahwa aku sedang membantu Yang Mulia melacak keberadaan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Dong Jin Xiang menatap wanita tua berambut putih itu dan menegur dengan marah. Melacak keberadaanku. Sulit bagimu. Qin Fei Yang terkekeh. Siapa yang bicara? Dong Jin Xiang terkejut. Wanita tua berambut putih itu tersenyum pahit dan menatap Dong Jin Xiang. Patriark, Qin Fei Yang berdiri di hadapanku. Apa? Ekspresi Dong Jin Xiang berubah drastis. Wanita tua berambut putih itu memutar batu transmisi suara dan menghadap Qin Fei Yang dan Dong Xiao Feng yang dipenjara serta yang lainnya. Qin Fei Yang. Itu benar-benar kamu. Dong Jin Xiang meraung, cahaya dingin bersinar di matanya. Ayah, selamatkan aku. Teriakan Tuan Muda Dong juga terdengar. Hem. Dong Jin Xiang tercengang. Bukankah ini suara anaknya? Dia segera melihat ke arah suara itu. Ketika dia melihat Tuan Muda Dong dan yang lainnya dipenjara tidak jauh dari sana, ekspresinya berubah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa makhluk kecil ini jatuh ke tangan Qin Fei Yang? Dong Tian Fang, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah sudah kukatakan padamu untuk mengawasi anak yang tidak berbakti ini? Mengapa Anda membiarkan dia meninggalkan kota Tianyang? Ketika sadar kembali, Dong Jin Xiang tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Amarahnya meluap ke langit. Patriark, aku mencoba menghentikan Tuan Kota Muda, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Apa yang bisa kulakukan? Wanita tua berambut putih itu memiliki ekspresi getir. Jika bukan karena melindungi Tuan Muda Dong, dia tidak akan mau meninggalkan kota itu sama sekali. Ini karena Kota Matahari Surgawi dilindungi oleh kekuatan asal. Selama dia bersembunyi di Kota Matahari Surgawi, bahkan jika Qin Fei Yang menyerang Kota Matahari Surgawi, dia tidak akan bisa memasuki kota itu. Jika dia tidak mendengarkan, patahkan kakinya. Dong Jin Xiang meraung. Wanita tua berambut putih itu merasa tidak berdaya. Jika dia benar-benar mematahkan kaki Tuan Muda Dong, dia takut Tuan Muda Dong akan mencarinya untuk membalas dendam. Mengapa begitu sulit menjadi manusia? Bahkan Qin Fei Yang tidak dapat menahan rasa simpatinya terhadap wanita tua ini. Ini karena dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Tuan Muda Dong meninggalkan Kota Matahari Surgawi. Wanita tua itu adalah korban yang dipaksa ke sudut. Ayah, bisakah ayah tidak membicarakan ini dulu? Cepat selamatkan kami. Tuan Muda Dong berteriak minta tolong karena putus asa. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti akan mendengarkan perkataan wanita tua itu dan patuh tinggal di kota. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Diam. Dong Jin Xiang melotot ke arah Tuan Muda Dong. Dia telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak meninggalkan Kota Matahari Surgawi selama periode ini, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Sekarang Anda tahu apa itu rasa takut. Tatapannya beralih ke Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin kau menyampaikan pesan untuk Kaisar. Jika kau menginginkan nyawa Dong Xiaofeng dan yang lainnya, maka ambillah sesuatu yang bisa memuaskanku sebagai gantinya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa yang bisa memuaskanmu? Warisan mendalam yang terbesar. Wajah Dong Jin Xiang sehitam air. Sebagai kepala keluarga keturunan langsung, dia masih bisa mengambil beberapa warisan mendalam tertinggi. Warisan mendalam yang utama. Apakah Anda mencoba mengusir seorang pengemis? Aku hanya butuh satu hal, energi asal. Satu kehidupan, sepuluh ribu helai energi asal. Jangan mencoba menipu. Kau tidak bisa mengalahkanku. Siapkan energi asalmu dan hubungi aku lagi. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia meminta wanita tua berambut putih itu untuk mematikan batu transmisi suara. Tunggu. Dong Jin Xiang buru-buru menghentikannya dan berkata dengan cemas, Satu kehidupan, sepuluh ribu helai energi asal. Kamu terlalu konyol. Itu akan tergantung pada hati Kaisar apakah keturunan klan Dong ini bernilai sepuluh ribu helai energi asal. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menatap wanita tua berambut putih itu. Tatapannya sangat tenang, tetapi wanita tua berambut putih itu merasakan perasaan krisis yang menegangkan. Dia mengabaikan upaya Dong Jin Xiang untuk menghentikannya dan buru-buru menutup batu transmisi suara ilahi. Baru sekarang dia akhirnya mengerti bahwa Qin Fei Yang datang untuk energi asal. Berikutnya. Wanita tua berambut putih itu sangat gugup. Tentu saja nyawa Dong Xiao Feng dan yang lainnya berharga, tetapi nyawanya tidak ada nilainya. Akankah Qin Fei Yang membiarkannya hidup? Dia menatap Qin Fei Yang lagi. Setelah menatap wanita tua berambut putih itu sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi. Hah. Wanita tua berambut putih itu tertegun. Pergi. Apakah dia salah dengar? Dia benar-benar membiarkannya pergi. Kau bahkan tidak punya nilai sehelai energi asal. Kenapa aku harus membiarkanmu hidup? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Wanita tua berambut putih itu tersenyum pahit. Benar sekali. Dia tidak bernilai sepeser pun. Namun, berdasarkan cara dan karakter orang tersebut, bukankah seharusnya ia membunuh orang yang tidak berharga? Mengapa dia membiarkannya pergi? Mungkinkah di mata orang ini, dia tidak layak dibunuh? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan senyum pahit. Orang yang berstatus rendah dan kekuatannya lemah memang tidak punya harga diri dan bahkan tidak berhak untuk dibunuh. Mendesah. Ini adalah takdir. Namun untunglah dia berhasil menyelamatkan nyawanya. Kamu harus mengurus dirimu sendiri. Karena rasa terima kasih kepada Qin Fei Yang, wanita tua berambut putih itu dengan baik hati menasihatinya dan berbalik untuk pergi secepat kilat. Bukan aku yang sendirian. Qin Fei Yang bergumam. Meskipun dia membiarkan wanita tua berambut putih itu pergi, apakah dia masih hidup atau sudah mati masih belum diketahui. Karena ketika wanita tua berambut putih itu kembali ke kota Tianyang, Dong Jin Xiang pasti akan bertanya padanya. Mengapa dia bisa kembali hidup-hidup? Dia bahkan mungkin berpikir bahwa dia mampu mempertahankan hidupnya karena dia mengkhianati dinasti tengah. Jadi, jika wanita tua berambut putih itu cukup pintar, dia tidak akan kembali ke kota Tianyang. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya, menoleh untuk melihat kelompok Dong Xiao Feng dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lagipula, tanpamu, kesepakatan ini tidak akan bisa dilakukan. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menekan kelompok sepuluh orang di ruang kultivasi di Kastil Kuno. Dong Xiao Feng memiliki senjata ilahi berdaulat dan kelompok sembilan orang Dong Yuan Xiao mungkin juga memilikinya. Namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Senjata ilahi penguasa tingkat rendah, meski diberi seratus nyali, mereka tak akan berani bertindak gegabuh di alam kura-kura hitam. Sayang sekali aku belum sempat menghargai gunung abadi ke-delapan ini. Melirik gunung-gunung dan sungai-sungai yang rusak di sekitarnya, Qin Fei Yang membuka terowongan ruang waktu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Apa? Gunung Ibu Kota Kekaisaran Kaisar duduk di istana Kekaisaran yang baru dibangun dan menatap Dong Jin Siang yang sedang berlutut di hadapannya dengan wajah pucat. Yang mulia, mereka semua adalah keturunan langsung Klandong. Anda harus menyelamatkan mereka. Dong Jin Siang berlutut di tanah dan berteriak dengan ekspresi putus asa. Satu kehidupan, sepuluh ribu helai energi asal, bagaimana kau ingin aku menyelamatkannya? Sang Kaisar meraung. Ia sudah dalam kesulitan yang mengerikan, dan sekarang hal ini terjadi, bukankah ini menambah masalahnya? Mata Dong Jin Siang bergetar. Yang mulia, pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas masuk. Di antara mereka adalah Dong Liming. Mereka adalah leluhur dari sembilan keturunan langsung lainnya. Yang mulia, apakah ini benar? Jangan menakuti kami. Kesembilan orang itu menatap Kaisar dengan ragu-ragu. Mendesah. Sang Kaisar menghela nafas dan mengangguk, itu benar. Berengsek. Mengapa ini terjadi? Dong Liming, ini semua salahmu. Para leluhur dari delapan keturunan langsung tiba-tiba mengarahkan tombak mereka ke Dong Liming. Apa hubungannya denganku? Dong Liming berkata dengan marah. Sebelum datang, aku sudah bertanya kepada orang-orang di klan. Mereka mengatakan bahwa putraku, Ji Ming Hao, pergi ke Gunung Delapan Abadi untuk membuju putramu, Dong Xiao Feng. Jika bukan karena ini, apakah mereka akan jatuh ke tangan Qin Fei Yang? Kau masih saja mengatakan ini tidak ada hubungannya denganmu. Salah satu pria parubaya menatap Dong Liming dengan marah. Dong Liming mengepalkan tangannya. Meski hatinya marah, dia tak berdaya membantah. Karena ini adalah kebenaran. Anda harus memberi kami penjelasan. Biarkan aku katakan padamu, jika terjadi sesuatu pada putriku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Semakin banyak sekelompok orang itu berbicara, semakin marah mereka, menunjuk hidung Dong Liming dan memarahi. Cukup. Bukankah ini sudah cukup kacau? Sang Kaisar meraung dengan marah. Para leluhur keturunan langsung bertingkah seperti sekelompok tikus, di mana ini? Yang mulia. Sekelompok orang itu menatap Sang Kaisar, mata mereka penuh dengan kecemasan. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Dong Xiao Feng, apalagi Dong Liming. Sebaliknya, kamu seharusnya merasa senang karena mereka pergi membujuk Dong Xiao Feng, menunjukkan bahwa mereka setia. Kata Sang Kaisar dengan suara yang dalam. Apa gunanya kesetiaan? Dong Jin Xiang mendengus dingin. Para patriark lainnya juga meremehkan. Jika bukan karena apa yang disebut kesetiaan ini, apakah anak-anak mereka akan jatuh ke tangan Qin Fei Yang? Mendesah. Jangan khawatir. Saya akan memikirkan caranya. Sang Kaisar menghibur mereka. Orang-orang di sini adalah kerabat dekatnya. Kadang-kadang, bahkan dia harus berhadapan dengan mereka. Apa yang diinginkan Qin Fei Yang? Dong Liming bertanya. Satu kehidupan, 10 ribu untayan kekuatan asal. Sang Kaisar menggelengkan kepala dan mendesah. Ini sungguh permintaan yang terlalu mahal. Satu kehidupan, 10 ribu untayan kekuatan asal. 10 kehidupan, itu akan menjadi 100 ribu untayan kekuatan asal. Angka ini, bahkan dia tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Karena begitu dia benar-benar memberikannya pada Qin Fei Yang, kekuatan Qin Fei Yang akan meroket pesat, dan saat itu, akan semakin sulit untuk dihadapi. Dan dilembah segudang setan. Untuk menyelamatkan putrinya, Qin Fei Yang telah memperoleh sejumlah besar kekuatan asal dari istrinya. Situasinya semakin buruk bagi dinasti tengah. Ketika Dong Liming dan yang lainnya mendengar kondisi Qin Fei Yang, mereka semua tercengang. Kekuatan asal, ini adalah sarana utama menuju kerajaan ilahi. Bahkan 10 keturunan langsung teratas tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya, bahkan 1 helai pun. Tapi sekarang, bajingan kecil ini meminta 100 ribu untai kekuatan asal. Bukankah dia takut mati karena makan berlebihan? 4.539. Yang mulia, kami tidak bisa memberimu 100 ribu helai energi asal. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar. Langsung, sosok tua memasuki istana kekaisaran. Orang ini adalah Dong Qingyuan. Dong Qingyuan, apa maksudmu? Dong Liming dan yang lainnya segera menatap Dong Qingyuan, mata mereka penuh amarah. Dong Qingyuan mengabaikan mereka dan berjalan ke tengah aula. Ia menatap kaisar yang duduk di atas dan membungkuk. Yang mulia, saya tahu bahwa Anda sangat menghargai hubungan dengan 10 keluarga garis keturunan, tetapi ini masalah serius. Anda tidak boleh bertindak gegabuh. Dong Qingyuan, apa yang kamu katakan? Katakan lagi jika kau berani. Dong Jin Xiang berteriak dengan marah. Dong Qingyuan menoleh ke arah Dong Qingyuan dan berkata dengan suara yang dalam, aku tahu kamu sangat mencintai putramu. Sejujurnya, aku juga sangat menyukai Tuan Muda Dong, tetapi ini bukanlah masalah sepele. Dong Qingyuan menatap Dong Qingyuan tanpa berkata apa-apa, tatapan matanya amat muram. Dong Qingyuan tidak terus menargetkan Dong Jin Xiang. Dia melirik semua orang dan berkata, para leluhur, apa keuntungan kita dalam pertempuran melawan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Keuntungan. Kesepuluh orang itu terdiam. Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan mengatakannya. Pada awalnya, dinasti tengah kita memiliki banyak keuntungan. Baik itu 10 keluarga garis keturunan, pasukan dewa kematian kita, raja monster dari wilayah Laut Kunpeng, maupun raja dewa dari Pegunungan Naga Langit, mereka semua merupakan ancaman besar bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, karena kita meremehkan mereka dan tidak mengerahkan segenap kekuatan kita untuk menghancurkan mereka sejak awal, sehingga memberi mereka kesempatan untuk tumbuh. Sampai saat ini, kita tidak memiliki keuntungan dalam menghadapi mereka. Hal ini dapat dilihat dari pertempuran di lembah segudang iblis. Kata Dong Qingyuan. Begitu kata-kata itu keluar, bukan hanya 10 leluhur, bahkan kaisar pun terdiam. Apa yang dikatakan Dong Qingyuan memang merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Apakah dinasti tengah kita benar-benar tidak diuntungkan sekarang? Tidak. Faktanya, ada. Keunggulan kita saat ini masih energi asal. Namun, satu-satunya keuntungan yang tersisa adalah energi asal. Dengan kata lain. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat menekan Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah kekuatan asal kerajaan ilahi kita. Kata Dong Qingyuan. Dinasti tengah yang begitu kuat tidak dapat melakukan apapun terhadap sekelompok orang dari peradaban tingkat rendah. Terlebih lagi, mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak berpengalaman. Betapa menyedihkan dan konyolnya ini. Kita semua tahu itu. Tetapi seratus ribu helai energi asal seharusnya tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan, bukan? Dong Jin Xiang mengerutkan kening. Itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, apakah kau tahu berapa banyak energi asal yang tersisa bagi yang mulia dan permaisuri? Izinkan saya bertanya lagi, bisakah yang mulia dan yang mulia memasuki tanah asal dan menggunakan kekuatan asal sesuka hati? Tidak. Energi asal di tangan mereka diberikan oleh Tuan yang berdaulat. Setiap kali aku menggunakan satu, milikku akan berkurang satu. Teriak Dong Qingyuan. Menghadapi situasi saat ini, dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Dong Jin Xiang berani mengatakan bahwa hal itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Ekspresi Dong Jin Xiang membeku. Ia menatap kaisar dan berkata, Yang Mulia, dapatkah Anda memberitahu kami seberapa besar kekuatan asal yang Anda dan istri Anda miliki? Ini. Sang kaisar sedikit ragu-ragu. Ada apa? Kau bahkan tidak percaya pada kami, keluargamu. Dong Jin Xiang mengerutkan kening. Tidak. Sang kaisar menggelengkan kepalanya. Jangan memaksa Yang Mulia. Yang Mulia tidak mengatakan apapun karena dia tidak ingin Anda khawatir. Karena jika dia mengatakan yang sebenarnya dan tidak banyak lagi kekuatan asal yang tersisa, bagaimana kamu akan memiliki keberanian untuk menghadapi Qin Fei Yang di masa depan. Saya khawatir selama kamu melihatnya, kamu akan panik. Perkataan Dong Qing Yuan sama sekali tidak sopan. Namun, itu juga kebenarannya. Alasan mengapa orang-orang dari keluarga langsung ini masih begitu percaya diri adalah karena kekuatan asal. Di mata mereka, selama ada kekuatan asal, dinasti tengah tak terkalahkan. Tak seorang pun dapat mengancam status dan nyawa mereka. Sebenarnya, aku tidak tahu seberapa besar kekuatan asal yang dimiliki Yang Mulia dan Permaisuri. Tetapi sebagai anggota dinasti tengah, dalam menghadapi situasi saat ini, Anda harus memahami satu hal. Simpan kekuatan asal sebanyak mungkin. Selama kurun waktu ini, demi membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya, melindungi Gunung Ibu Kota Kekaisaran, dan melindungi klan keluarga langsung, Yang Mulia dan Permaisuri telah menghabiskan banyak kekuatan asal. Terutama dalam beberapa konfrontasi antara Yang Mulia dan Qin Batian, mereka telah kehilangan puluhan ribu kekuatan asal. Dan saat itu, demi menyelamatkan sang putri, Permaisuri juga memberikan Qin Fei Yang banyak sekali kekuatan asal. Jika kita memberi Qin Fei Yang seratus ribu kekuatan asal lagi sekarang, itu mungkin secara langsung mengancam fondasi dinasti tengah. Oleh karena itu, saya mohon kepada semua kepala keluarga untuk mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Setelah mengatakan itu, Dong Qing Yuan menurunkan posturnya dan membungkuk kepada sepuluh kepala keluarga. Sepuluh kepala keluarga tetap diam. Terus terang saja, mereka memintanya. Mereka punya tempat berteduh. Kenapa mereka pergi ke Gunung Abadi Kedelapan? Karena mereka keras kepala, mereka harus menanggung akibat dari kesengajaan mereka. Lagipula, bukankah mereka hanya beberapa anak-anak? Kepala keluarga, kalian kuat. Jika mereka pergi, kalian hanya perlu memiliki beberapa lagi. Mengapa membantukin Qin Yang menyelamatkan mereka dan menyakiti diri kita sendiri? Melihat ke sepuluh kepala keluarga itu terdiam, Dong Qing Yuan menjadi marah dan memarahi tanpa ampun. Adapun Kaisar. Meskipun dia terdiam, menghadapi kata-kata tajam Dong Qing Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk menatapnya dengan rasa terima kasih. Karena kata-kata itu adalah apa yang ingin ia katakan tetapi tidak berani ia katakan. Meskipun dia adalah Kaisar Dinasti Tengah, para tetua dari sepuluh keluarga pada dasarnya adalah tetuanya. Di antara mereka. Bahkan saudara-saudara dominator kerajaan ilahi. Mereka adalah saudara-saudara ayahnya. Jadi, dihadapkan dengan sepuluh keluarga, terkadang ia, Sang Kaisar, merasa tak berdaya. Dia tidak bisa memukul atau memarahi mereka. Kalau dia benar-benar menghajar mereka, mereka mungkin akan pergi menghadap dominator kerajaan ilahi dan mengadu. Pada akhirnya, dialah, Sang Kaisar, yang akan dimarahi. Karena kita sudah mengatakan ini, kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Mengapa kita tidak menemui para tetua dan meminta pendapat mereka? Dong Jin Xiang tiba-tiba menatap Kaisar dan berkata, Yang disebut orang-orang tua itu adalah para tetua dari sepuluh klan keturunan langsung yang agung. Ini. Kelopak mata Kaisar berkedut. Ia menatap ke sepuluh orang itu dan berkata, Para tetua sedang membangun kembali tubuh mereka. Lebih baik tidak memberitahu mereka tentang hal ini, jangan sampai mereka marah. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jangan selalu membiarkan Dong Qing Yuan berdiri di hadapanmu. Kamu adalah Kaisar dinasti tengah. Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Ini. Kaisar merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana dengan ini? Ketika Sui kembali dari empat benua, aku akan meminta pendapatnya dan memberimu jawaban. Oke. Kesepuluh orang itu mengangguk, melotot ke arah Dong Qing Yuan, lalu berbalik untuk pergi dengan marah. Segera. Hanya Kaisar dan Dong Qing Yuan yang tersisa di aula. Dong Qing Yuan mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia, orang-orang ini terlalu bertele-tele. Anda tidak bisa memanjakan mereka seperti ini. Selama seseorang tidak bodoh, orang dapat melihat bahwa Dong Liming dan yang lainnya tidak memiliki motif egois dan ingin menyelamatkan anak-anak mereka. Tidak ada jalan lain. Mereka adalah keluarga ku. Lagi pula, ayah sudah berpesan kepadaku untuk menjaga mereka dengan baik, apapun yang terjadi. Aku tidak bisa mengabaikan perintah ayah. Sang Kaisar menggelengkan kepala dan mendesah. Dong Qing Yuan tercengang. Dia berkata dengan heran, mengapa penguasa memberikan perintah seperti itu? Seseorang harus tahu. Keluarga Kaisar yang paling kejam. Sebagai penguasa dunia, bagaimana dia bisa begitu peduli dengan keluarga? Aku tidak tahu. Saya juga pernah bertanya kepada Bapak tentang hal ini sebelumnya. Namun, Bapak selalu menolak untuk berkomentar tentang topik ini. Mungkin ada rahasia di balik ini. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan apapun yang ayah perintahkan. Kamu, di sisi lain. Kamu selalu memiliki hubungan yang baik dengan 10 keluarga, tetapi kali ini, kamu menentang mereka di depan umum demi aku. Mereka mungkin membencimu. Kata Kaisar sambil tersenyum. Selama saya bisa berbagi kekhawatiran dengan Yang Mulia, saya tidak akan mengelubahkan jika saya harus mengorbankan nyawa saya. Dong Qing Yuan segera berlutut di tanah dan berkata dengan jujur. Bangun! Sang Kaisar tersenyum. Inilah yang disukainya dari Dong Qing Yuan, kesetiaannya. 4.540 Waktu berlalu dengan cepat. Sebulan lagi berlalu. Berdengung. Sore itu. Batu suara dewa di tangannya tiba-tiba berdering, membangunkan Qin Fei Yang dari pengasingannya. Dia mengeluarkan batu suara dewa dan melihatnya. Ekspresinya langsung tercengang. Langsung. Dia mengaktifkan batu suara dewa. Sosok tua muncul. Orang ini adalah lelaki tua berambut darah. Saudara Qin. Orang tua berambut darah itu tersenyum tipis. Ada apa? Ekspresi Qin Fei Yang sangat acuh-ta'acuh. Jangan terlalu dingin. Lelaki tua berambut darah itu tampak tak berdaya. Qin Fei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh, Bukankah aku mengatakan bahwa kamu akan memberiku jawaban dalam waktu tiga hari? Tapi sekarang, tampaknya sudah lebih dari sebulan berlalu. Ini. Aku tidak bisa menahannya. Para petinggi baru memberiku jawaban sekarang. Pria tua berambut darah itu tersenyum canggung. Efisiensimu terlalu rendah dan kamu tidak memiliki ketulusan. Aku tidak berani bekerja sama denganmu. Jangan ganggu aku di masa depan, Atau aku akan memperlakukanmu sebagai lawan seperti seorang kaisar. Setelah Qin Fei Yang berkata demikian, Dia langsung mematikan batu suara dewa. Ada batas kesabaran seseorang. Terakhir kali, dia bilang akan meminta petunjuk, Tetapi tidak ada kabar selama lebih dari sebulan. Dialah yang berinisiatif pergi ke Gunung Macan Hitam. Kali ini, mereka mengatakan akan memberinya waktu tiga hari, Tetapi mereka baru menghubunginya setelah lebih dari sebulan. Karena mereka berinisiatif untuk bekerja sama dengannya, Bukankah seharusnya mereka menunjukkan ketulusan penuh? Namun dari beberapa kontak tersebut, Dia tidak melihat adanya ketulusan. Qin Fei Yang paling membenci orang seperti ini. Mereka sama sekali tidak jujur. Siapa yang ingin ia buat terkesan dengan menampilkan ekspresi misterius sepanjang hari? Siapakah yang akan tertipu oleh trikmu ini? Berdengung. Tepat saat Qin Fei Yang hendak menyimpan batu suara dewa, Batu itu berdering lagi. Tak pernah berakhir. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dia mengira itu adalah lelaki tua berambut darah, Tetapi ketika dia mengaktifkan batu suara dewa, Dia menemukan bahwa orang yang muncul adalah setan batin dan Lu Ji Ajin. Kenapa kalian? Qin Fei Yang tercengang. Mengapa bukan kita? Setan dalam menatapnya dengan bingung. Mereka berdua kini duduk di sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu kedap udara di semua sisi, Dan ada penghalang kedap suara di sekeliling mereka. Melihat reaksi Qin Fei Yang, Keduanya sedikit bingung. Mengapa begitu aneh? Tidak, tidak, Kukira itu orang-orang bertopeng lagi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Pria bertopeng. Setan dalam dan Lu Ji Ajin saling bertukar pandang. Saya tidak menyadarinya. Terakhir kali di lembah miriat demons, Tubuh jasmani kalian hancur. Batu transmisi suara ilahi seharusnya juga hancur, Tetapi mengapa jembatan kontrak kalian tidak menghilang? Qin Fei Yang bertanya dengan bingung. Mengapa kamu membawa batu transmisi suara ilahi ketika kamu tahu bahwa kamu akan mati? Lu Ji Ajin tersenyum tipis. Dia pernah mendengarnya. Qin Fei Yang awalnya menatap kosong, Tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika mereka pergi ke lembah iblis segudang, Mereka tidak membawa batu dewa transmisi. Karena dia tidak membawa batu transmisi suara ilahi, Dia pasti tidak membawa benda ilahi spasial apapun. Dia benar-benar memikirkannya secara matang. Karena, setelah batu transmisi suara ilahi dihancurkan, Dia harus menemukannya lagi untuk membangun jembatan kontrak. Ini adalah hal yang sangat merepotkan. Setan dalam bertanya dengan curiga, Siapakah pria-pria bertopeng yang kau sebutkan tadi? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Mereka hanya beberapa orang tidak penting yang ingin bekerja sama denganku, Tetapi mereka tidak menunjukkan ketulusan mereka, Jadi aku tidak ingin memperhatikan mereka. Hem. Masih ada orang di dinasti tengah yang berani bekerja sama denganmu. Setan dalam dirinya terkejut. Mungkinkah itu? Tiba-tiba, Setan dalam tampaknya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Lu Ji Ajin. Mata Lu Ji Ajin berbinar. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Orang-orang bertopeng yang kamu sebutkan, Apakah mereka adalah orang-orang bertopeng hantu yang membantai kota Tian Suan? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Mereka memutuskan kontrak denganmu. Lu Ji Ajin mengerutkan kening. Ya. Setelah pertempuran di lembah setan segudang, Mereka datang kepadaku dan mengatakan bahwa mereka ingin bekerja sama denganku Untuk menggulingkan dinasti tengah. Kata Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Lu Ji Ajin tidak terkejut. Meskipun dia menduga bahwa orang-orang bertopeng ini milik pihak ketiga, Dia tidak menyangka bahwa mereka akan pergi ke Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk bekerja sama. Ada apa? Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan curiga. Tampaknya dia sangat khawatir dengan orang-orang bertopeng ini. Sejujurnya, kami sudah menghubungi mereka. Kata Lu Ji Ajin. Apa? Mereka juga sudah menghubungi Anda. Jadi, apakah mereka sudah tahu identitas asli Anda? Qin Fei Yang terkejut. Ini bukan masalah sepele. Identitas sebenarnya mereka berdua adalah rahasia besar yang tidak boleh dibocorkan. Tidak. Yang saya maksud dengan kontak adalah mereka datang untuk menyerang kita secara diam-diam. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Serangan diam-diam terhadapmu. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar-benar alarm palsu. Dia mengira identitas mereka berdua telah terungkap. Namun, pertanyaan lain pun menyusul. Mengapa orang-orang bertopeng ini diam-diam menyerang setan batin dan Lu Ji Ajin? Awalnya, kami mengira mereka dikirim oleh Dong Qing Yuan dan Dong Hanzhong, tetapi ketika saya melihat senjata ilahi berdaulat mereka menghancurkan diri sendiri, saya menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Kata Lu Ji Ajin. Apa? Senjata ilahi berdaulat menghancurkan dirinya sendiri? Qin Fei Yang terkejut. Tidak main-main. Bagaimana senjata ilahi berdaulat bisa menghancurkan dirinya sendiri? Seseorang harus tahu. Senjata ilahi yang berdaulat lebih memedulikan nyawanya sendiri daripada manusia. Inilah yang terjadi di depan kita. Saat itu di lembah 10.000 iblis, putri Yuexian dan Dong Hanzhong pergi memburumu. Kami hendak pergi, tetapi saat itu, dua pria bertopeng muncul. Jika bukan karena iblis dalam yang mengaktifkan jiwa pejuang di saat kritis, aku khawatir kita sudah mati di tangan mereka. Kata Lu Ji Ajin. Ternyata itu adalah serangan mendadak di lembah segudang iblis. Gumam Qin Fei Yang. Saat itu, pertempuran di lembah 10.000 setan sedang berlangsung sengit, sehingga mereka tidak menyadari apa yang terjadi di belakang mereka. Tunggu sebentar. Jiwa pejuang. Pada saat itu, tubuh iblis dalam dan Lu Ji Ajin tampaknya telah hancur, hanya menyisakan jiwa ilahi mereka. Menghadapi serangan mendadak dari orang-orang bertopeng dan bahkan senjata ilahi berdaulat, bagaimana setan batin dapat mengaktifkan jiwa pejuang dan membunuh pihak lain. Sekarang aku memiliki jiwa berjuangku sendiri. Setan dalam diri tertawa. Jiwa pejuang apa? Qin Fei Yang tertegun dan menatap setan dalam dengan rasa ingin tahu. Itu rahasia untuk saat ini. Setan dalam diri tertawa. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut dan wajahnya penuh ketidakberdayaan. Mengapa dia memiliki kepribadian yang sama dengan serigala bermata putih dan kakak senior gila? Saat itu kami menduga bahwa pria bertopeng itu mungkin pihak ketiga yang bersembunyi di dinasti tengah. Sesuai dengan yang diharapkan. Malam itu, mereka pergi ke kota Tiansuan dan membunuh semua orang. Dunia mengira kaulah pelakunya, tapi iblis dalam diriku dan aku tahu bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Lu Jiajin tertawa. Sepupu, kamu memang pantas menjadi sepupuku. Kamu bisa meramal hal-hal seperti dewa. Qin Fei Yang menyanjungnya. Nyatanya, itu bukan sanjungan. Karena otak sepupunya memang sangat hebat. Apa maksudmu dengan meramalkan sesuatu seperti dewa? Anda akan tahu jika Anda menggunakan otak Anda sedikit. Kaisar dan yang lainnya tidak dapat memikirkan hal ini karena mereka tidak cukup mengenalmu. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Jadi sekarang, apa rencana Kaisar? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Para setan dalam tertawa dan berkata, ini bukan rencana Kaisar, melainkan rencana kita. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tidak mengerti sama sekali. Sepupu mengusulkan agar raja, raja dewa, master tertinggi klan manusia, Bos Ji Dan yang lainnya datang ke dinasti tengah untuk membantu. Setan dalam secara singkat memberitahu Qin Fei Yang tentang rencana Lu Jiajin. Qin Fei Yang menatap Lu Jiajin dengan linglung. Setelah sekian lama, dia tidak mengatakan apa-apa dan mengacungkan jempol pada Lu Jiajin. Rencana ini sungguh menakjubkan. Ketika raja dan yang lainnya memasuki dinasti tengah, rencana mereka untuk menghancurkan dinasti tengah akan menjadi lebih kebal. Jika dihitung-hitung, mereka seharusnya sudah memasuki dinasti tengah dan segera tiba di istana Kekaisaran. Lu Jiajin tertawa. Kemudian ketika saatnya tiba, Anda harus merawatnya dengan baik. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Itu suatu keharusan. Para iblis dalam menyeringai dan berkata, Satu hal lagi, kami juga telah menemukan tentang domen kematian milik Putri Yuezian. Wilayah kematian. Qin Fei Yang terkejut. Domen kematian adalah sesuatu yang selalu ia pedulikan. Domen kematian ini bukanlah sesuatu seperti jiwa pertempuran, tetapi kekuatan supranatural yang dikembangkan oleh maha guru kerajaan ilahi dengan maha mendalam hukum kematian. Ia memiliki pertahanan yang sangat kuat. The Inner Demons diperkenalkan. Hukum kematian yang paling mendalam. Qin Fei Yang tercengang. Ini benar-benar kata baru. Mengenai bagaimana hal itu berkembang, Putri Yuezian sendiri tidak begitu yakin. Dia sudah menyebutkannya sebelumnya. Domen kematian merupakan tindakan penyelamatan nyawa yang ditinggalkan oleh sang maha guru dari kerajaan ilahi. Dapat digunakan tiga kali. Terakhir kali dilembah seribu setan, dia menggunakannya sekali, jadi masih ada dua kali lagi. Kata setan dalam. Tiga kali. Gumam Qin Fei Yang. Dengan kata lain, jika dia ingin menangkap atau membunuh Putri Yuezian, dia harus menghadapi dua pertempuran lagi. Ini benar-benar sakit kepala yang harus dihadapi. Lu Jiajin bertanya, juga, aku dengar kamu mendapat banyak energi asal dari Ji Suyi. Dengar Suyi. Qin Fei Yang terkejut. Lu Jiajin tersenyum, dia adalah ibu kandung Putri Yuezian. Jadi dia dipanggil Ji Suyi. Qin Fei Yang bergumam dan tersenyum, memang, aku mendapat banyak energi asal darinya. Jangan lengah. Menurut penyelidikan kami, energi asal yang Anda peroleh darinya hanya sepertiga dari semua energi asal yang dimilikinya. Lu Jiajin memperingatkan. Sepertiga. Qin Fei Yang tercengang. Wanita ini benar-benar memiliki begitu banyak energi asal di tangannya. Itu di luar imajinasi. Tentu saja. Senang rasanya memiliki setan dalam dan sepupunya yang besar bersembunyi di gunung ibu kota kekaisaran. Kalau mereka tidak bertanya-tanya, dia tidak akan tahu. Kalau dia tidak tahu, dia pasti ceroboh. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Qin Fei Yang bertanya, ketika berita tentang Dong Xiao Feng dan yang lainnya ditangkap sampai ke telinga kaisar, bagaimana reaksinya? Apa reaksi lain yang mungkin dia tunjukkan? Tentu saja, dia marah. Namun sebagai perbandingan, kepala keluarga dari sepuluh keturunan langsung bahkan lebih cemas. Jika bukan karena Dong Qing Yuan, mereka akan memaksa kaisar untuk menyerahkan energi asalnya sebagai ganti para sandera. Untuk saat ini, kuncinya ada pada Jisui. Kata Lu Jia Jin. Apa maksudmu? Qin Fei Yang bingung. Maksudnya, menabung atau tidak menabung, itu terserah Jisui. Jika Jisui berkata selamatkan, kaisar akan menyelamatkan. Jika Jisui berkata tidak, aku khawatir bahkan sepuluh keturunan langsung tidak dapat berbuat apa-apa. Lu Jia Jin menggelengkan kepalanya. Tampaknya posisi Jisui di dinasti tengah cukup istimewa. Qin Fei Yang terkejut. Jisui lah yang menentukan nasib Dong Xiao Feng dan yang lainnya. Jisui di darang-apailing. Dia asal dan yangài background sering. Jisui di darang-apa versions. Dia asal mengatak dapat penyakit pertamanya. Terima kasih.